Terkadang kita butuh gaya baru, tapi nggak perlu belanja. Ambil lem tembak aja, sepatumu yang biasa aja itu bakal jadi istimewa. Lem glitter warna-warni ini memberikan efek berkilau. Hasil akhirnya indah ya. Pas banget buat nyantai di pantai. Bukan cuma itu, pasti kamu bakal tampil beda. Ah, earphone-ku. Aku cariin kemana-mana. Waktunya dengerin. Ah, lihat kotor banget. Oh, ini yang aku cari. Makasih. Aku mau muntah. Oke, dandananku beres. Tapi aku masih harus nyisir rambut. Hah? Ih, sisirku kenapa? Penuh rambut hitam. Liam! Hmm, enak banget. Lihat sisirku, jangan pake barangku terus. Hah? Apa sih maksudmu? Yang bener aja, disini ada namaku. Blah, blah, blah. Jorok banget, kamu nyebelin. Tunggu bentar, aku tahu solusinya. Aku cuma butuh sendok kayu dan pena 3D. Mulai dengan menggambar di sendok. Ikutin bentuk sendoknya, bikin garis tipis. Sekarang aku mau pake pena 3D buat bikin garis untayan di plastik. Kayak paku kecil. Atur jaraknya yang rata ya. Tutupin plastiknya pake untayan ini. Gak masalah kalo tingginya gak sama. Tinggal digunting aja. Dengan begini jadi rata. Nah, cukup deh. Andai aku bikin sisir ini dari dulu. Sekarang aku bisa nyisir deh. Rasanya lebih enak. Dan gak ada rambut Liam disini. Bagus banget. Sekarang aku siap. Auw, pantatku. Seriusan Liam? Nyebelin. Hei, hati-hati. Pergi ah. Hei Emma, sehat. Sehat dong. Ayo kita main. Lenturin tangan dulu. Game wajib dimainin dengan serius. Kamu pasti kalah. Lihat gerakan ini. Kamu udah latihan ya? Ya iyalah. Wuhu. Tapi kamu masih kurang jago. Bersiaplah buat kalah. Hah? Kok bisa gitu? Yes, aku emang jago. Liam, Liam, Liam. Kamu cuma hoki aja. Waktunya balas dendam. Tukar mouse Liam dengan sabun ini. Haha, gampang banget. Aku lagi baik nih. Tanding ulang. Bentar, apa yang terjadi? Stop, ada yang aneh. Ah, malu-maluin. Sabun mandi. Oh, ayo dong. Kamu curang. Aku juga bisa. Tidih, gak adil. Ups, jariku kepleset. Sekarang permainan terakhir. Jujur, aku terlalu jago main ini. Aku menang terus. Ya ampun. Nyebelin banget. Udahlah, Emma. Aku yang paling jago. Wow. Au. Sakit banget. Kepalaku. Pasti bakal benjol. Waduh, headphoneku. Pasti gak bisa dipakai lagi. Kamu gak apa-apa. Lihat, headphoneku hancur. Tenang aja, aku punya earphone. Pakai aja. Seriusan. Tunggu. Kayaknya aku punya ide. Aku butuh pena 3D. Pertama, gambar lingkaran. Tapi aku mau bikin bentuk lubang kunci di tengah. Lalu gambar lingkaran yang lebih kecil di dalamnya. Waktunya diisi. Pastiin gak keluar garis. Satisfying juga ya. Bagian pertamanya hampir selesai. Sekarang aku harus membangunnya. Aku mau bikin garis vertikal di sekitar tepinya. Lalu gabungin jadi satu. Sekarang tinggal diisi. Lanjutin ke semua sisi. Sampai hasilnya kayak gini. Sempurna. Aku masih punya beberapa potong lagi. Tinggal disatuin deh. Aku mau pakai pena 3D. Pastiin gak lepas. Lalu masukin earphone tadi. Sekarang aku siap main. Nyaman banget. Oke, ayo kita mulai. Tapi kali ini jangan curang. Setuju. Aku seneng banget kita bisa kencan. Aku tahu, udah lama banget sejak terakhir kita keluar. Makan romantis itu seru banget. Cuma kita berdua ya kan? Kayaknya ini momen yang tepat. Emma, terimalah hadiahku ini. Ayam, kok dia bisa masuk sini? Ini untukmu. Sikat toilet. Bentar, maaf ya. Ini untukmu. Kamu segalanya untukku. Diam, cantik banget. Kayak kamu. Aku suka. Mari berfoto. Permisi. Boleh tolong foto kami? Boleh. Senyum. Coba aku lihat. Cincin kita sama. Gak mungkin. Yang bener aja. Balikin HPku. Makasih. Kamu boleh pergi sekarang. Eh, oke. Kamu kenapa? Cincinku sama kayak dia. Sama persis. Aku pengen cincin sempurna. Gimana ya? Aku tahu. Aku mau gambar hati cinta di kertas ini. Lalu tebelin garisnya pakai lem bening. Sekarang aku bisa mengisinya. Pastiin bentuknya tetap sama. Sip. Jangan sampai rusak. Nah, kebagian selanjutnya. Sebelum kering, pasang cincin ini ke dalamnya. Pelan-pelan aja. Sip. Sekarang tambahin lebih banyak lem. Seharusnya cukup. Selanjutnya, tempel ke manik-manik ini. Unik banget, kan? Emma, ini untukmu. Semoga kamu suka. Aw, Liam. Ini indah. Kamu romantis banget. Makasih. Aku seneng. Lalu aku bilang, terserahlah kawan. Aku masih dihukum pak guru sih. Tapi siapa peduli. Kamu lucu banget. Andai aku di sana. Liam. Tolong. Tolong. Ada apa? Gak apa-apa. Aku di sini. Serem banget. Makasih, Liam. Tapi lollipopku kemana? Itu dia. Udah gak bisa dimakan. Penuh rambut. Iuh. Jorok. Andai aku bisa nolong Emma. Hmm. Hei Emma, ini buat kamu. Gak, makasih. Yah, aku udah nyoba. Tunggu, aku punya ide. Masukin permen ini ke pistolet. Gambar segitiga di atas kertas. Lalu warnain pakai permen cair. Hmm, baunya enak banget. Jangan keluar garis. Harus sempurna. Sisain sedikit celah di bagian bawah segitiga. Sekarang, warnain permennya. Aku perlu pakai sesuatu yang hijau. Sekarang untuk warna hijau yang lebih gelap. Dikit lagi. Masukin tongkat kayu ke dalamnya dan tambahin detail. Ini lollipop semangka. Wah, cakep banget. Untukmu. So sweet banget. Ya, gitu deh. Hmm, enak banget. Sip, aku juga bikin untukku. Hei, lumayan juga. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Lepasin, Emily. Gak, itu punyaku. Aku lihat duluan. Stop, cuma ada satu solusinya. Oh, jadi gitu ya? Ayo, kita mulai. Aku yang lingkaran. Aku selalu menang pakai lingkaran. Di tengah? Kamu mulai di tengah. Kamu bakal kalah. Kamu masuk perangkapku. Aku tahu kamu bakal naruh di situ. Ini bakal gampang. Ini belum berakhir. Sekarang, apa langkahmu? Lihat baik-baik. Aku seharusnya tahu. Bentar, aku tahu. Tapi masa gitu? Emang kenapa? Bisa aja kok. Nah, lihat. Aku menang. Jurang. Harusnya nggak gitu. Oke, ambil aja bonekanya. Wah, lihat matanya. Aku terhipnotis. Kenapa dia sempurna banget? Kamu emang cowok idaman. Kita pasti cocok bersama. Bentar, mungkin ada jalan. Buku mantraku mungkin bisa membantu. Nggak ada salahnya nyobakan. Tapi pertama-tama, aku butuh jimat. Singkirin yang lain dulu. Aku butuh semangkuk resin epoxy. Lalu, tambahin glitter biar jadi berkilau. Sekarang, kita aduk. Semuanya harus tercampur rata. Kayak gini. Selanjutnya, tuang ke cetakan. Aku pakai hati cinta. Wow, lihat warnanya. Isi terus sampai atas. Lalu, tunggu sampai mengeras. Lepas cetakannya. Dan sambung ke rantai. Wow, luar biasa. Ini yang aku butuh. Tapi, aku belum selesai. Waktunya merapal mantra. Kalung ini bakal bikin Matthew mencintaiku. Buat dia melihat bahwa aku adalah takdirnya. Jadikan jimat ini lentera untuk menariknya. Wah, berhasil. Aku nggak nyangka. Oh ya, mari kita mulai. Emily? Wow, dia ngeliatin aku. Aku harus ngobrol sama dia. Hai, Emily. Kamu cantik hari ini. Wow, aku suka kalungmu. Ada sesuatu yang sangat memikat dari sana. Hah? Kamu nggak apa-apa. Aku mau pergi aja. Bentar. Kamu nggak boleh pergi. Kamu ngapain sih? Lepasin aku. Oke, aku nggak nyangka bakal begini. Buka, Emily. Oh, nggak, nggak mau. Ini ide yang konyol. Nih, kamu ambil aja. Aku nggak pengen lagi. Hah? Ini dari mana? Aneh banget. Bentar. Kalungnya. Itu punya aku. Pergi sana. Ah, unicornku. Kamu lembut banget. Aku bisa melukamu seharian. Bentar. Gigiku lepas. Kok? Kenapa gini? Berarti perigigi bakal datang. Ma, sini deh. Ada apa, sayang? Lihat. Gigiku copot. Anakku mulai tumbuh dewasa. Aku pengen minta ini dari perigigi. Aku pengen airpot. Yaudah, taruh aja di bawah bantamu. Ide bagus, Ma. Supaya gigi aman dan nggak hilang. Sekarang tinggal nunggu. Pasti bakal seru. Kamu harus tidur. Dia bakal segera datang. Oke. Jangan lupa unicornku. Selamat malam, Ma. Mimpi indah. Sampai jumpa besok pagi. Waktunya melakukan tugasku. Lihat dia. Imut banget. Aku cuma harus ngambil gigi itu. Semoga Matthew nggak bangun. Dapat. Sekarang tinggal kutukar sama airpot. Pertukaran yang bagus. Pertukaran yang bagus. Semoga dia suka. Tunggu bentar. Ini harus dihias. Aku butuh penat rindih. Mulai dengan menggambar garis vertikal di casing ini. Semua harus rapi dan rapat. Jangan sampai ada celah. Setelah itu, lanjut ke tutupnya. Lalu buat garis kecil di satu sisi tutupnya. Kemudian lanjut ke sisinya. Segini cukup. Aku udah gambar unicorn di kertas ini. Aku juga pakai pena 3D buat ngisi. Tinggal ikutin garis yang ada aja. Bagian pertamanya selesai. Selanjutnya, gambar telinga. Sekarang, sisi lainnya. Ganti warnanya dan isi bagian lainnya. Harus warna-warni. Semua bagian ini bakal menyatu. Cakep kan? Jangan lupa tanduknya. Nah, sempurna. Sekarang tinggal tambahin sentuhan akhir. Aku puas sama hasilnya. Tinggal pasang di casing deh. Tutupnya kayak mulut unicorn. Matthew pasti suka. Ini siap masuk ke bawah bantalnya. Ini bakal jadi kejutan yang indah. Aku nggak sabar lihat reaksinya. Aku ibu yang beruntung. Apa sih peri gigi udah datang? Cuma ada satu cara buat tau. Wow, lihat. Keren banget. Wow. Mama. Ada apa, nak? Peri giginya udah datang? Dia ngasih ini untukku. Wow, peri giginya berbakat. Aku nggak sabar mau coba. Pakai yang ini, ma. Keren banget, kan? Iya, keren. Shalalalalala. Ah, kacamata hitamku kotor banget. Nah, bersih deh. Oh, pelanggan. Aku mau menghabiskan banyak uang di sini. Aku senang mendengarnya. Ah, kasihan. Hmm, barang apa ini? Nggak modis sama sekali. Aku sih suka. Ada apa lagi? Nah, ini baru bagus. Topi ini seperti memanggilku. Mari kita coba. Menurutku cocok. Jelas. Aku bikin semuanya jadi bagus. Hei, aku suka gayamu. Tahu nggak, apa yang kurang? Kacamata. Kamu pasti makin keren. Aku suka terlihat keren. Hmm, ini menarik. Coba aja. Dengan senang hati. Aku biasanya lebih suka yang bling-bling. Aku suka banget. Lihat deh. Aku nggak yakin. Nggak, nggak cocok buatku. Kamu? Nggak apa-apa. Kalau ini? Hmm, oke. Aku coba ya. Masih kurang. Aku pasti punya sesuatu yang kamu suka. Ada banyak gaya berbeda. Nggak. Nggak. Jelek. Aku nggak suka semuanya. Kalau kecamat aku? Udah, ada. Tunggu. Ntar dulu. Apa sih? Aku punya satu barang lagi. Berpikir aku harus berhasil. Oh, ini dia. Oh ya. Udah pernah aku pakai. Aha. Lem tembak andalanku nggak pernah ngecewain. Ambil lem glitter buat menggambar bentuk. Bikin bentuk mirip awan. Seru juga. Sekarang aku mau bikin awan kedua. Ini bakal jadi bingkai kacamata spesialku. Sekarang kita satuin. Selanjutnya, aku butuh resin epoxy biru. Tuang ke dalam awannya. Lanjut di awan kedua. Ini bakal jadi lensanya. Sekarang tinggal tunggu mengeras. Aku udah bikin gagang buat kacamatanya. Keren, kan? Aku aja mau pakai. Lihat yang ini. Aku tertarik. Coba lihat. Ini lebih bagus dari yang lain. Aku ngerasa keren. Ini yang aku butuhin. Aku lega banget. Aku beli ya. Berapa harganya? Lima dolar. Maksudku, bentar. Yang ini super unik. Jadi harganya segini. Murah banget. Harga yang layak buat tampil keren. Wow, makasih. Makasih ke kamu. Dadah. Dadah. Silahkan kembali lagi. Aku gak nyangka bakal berhasil. Aku gugup banget. Aku cuma perlu nanya kok. Emily. Aku harus lebih percaya diri. Emily. Enggak. Kedengeran serem. Emily. Ini untukmu. Ini simbol cintaku. Semoga kamu ngerasain hal yang... Oops. Gawat. Jatuh kemana? Harusnya ada di sekitar sini. Kenapa nasibku selalu begini? Oh oh. Hei, Emily. Aku cuma habis push up. Duduk yuk. Eh, kamu cantik. Makasih. Aku serius. Bentar. Itu kuteks ya? Boleh pinjam? Eh, buat apa? Tenang. Ini bakal jadi solusiku. Oles kutek ini ke pembalut luka. Aku pengen bikin pita tipis. Pas udah kering, tinggal diwarnain. Pink adalah warna yang sempurna. Isi celahnya pakai warna yang lebih gelap. Mulai kelihatan bagus. Dan selesain pakai hati. Sempurna. Semoga yang ini gak jatuh. Oke, ini dia. Emily. Ada apa, Matthew? Ya ampun. Kamu serius? Aku mau nanya sesuatu. Aku gak percaya. Maukah kamu menikah denganku? Tentu aja mau. Aku senang kamu ngomong gitu. Aku gak pernah sebahagia ini. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Yuk bikin jepit rambut jadi lebih cantik. Aku pakai pulpan 3D buat bikin spiral di jepit ini. Lalu bikin lebih tinggi. Udah kelihatan keren. Kayaknya cukup segini aja. Sekarang pakai di rambut aku. Gimana, Wendy? Aku suka banget. Keren banget. Siap? Tunggu. Boleh aku tekan? Ya. Aku aja ya. Ayo. Oke, boleh. Ini dia. Harusnya terjadi sesuatu, kan? Iya. Kok aneh? Aku coba lagi deh. Ayo dong. Mungkin rusak. Kita pulang aja apa gimana? Oh, headphone. Makasih. Aku suka lagu ini. Duh, tombolnya nyusahin banget. Gak guna. Tunggu. Dari mana kamu dapet itu? Hei, Jasmine. Yuhu. Gak sopan. Mungkin ini kedengeran. Jasmine. La, 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 la. Serius? Hmm, aku tahu. Ini pasti berhasil. Ini bakal berisik. Hah? Aneh. Kenapa ini? Wow. La, 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 la. Ada apa nih? Wih, aku gak mau pake itu lagi. Aku punya ide lain. Dudu, dudu, dudu. Da, 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 da. Aku cuma minjem. Serius? Hei, aku butuh bantuan kamu. Lupain aja. Jadi, eh, lucunya. Taruh di sini. Udah semua, kan? Jangan kesinggung. Oh, yeah. Wuhu. Jasmine. Ayo dong. Aku harus gimana? Aku tahu. Bab, 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 bab. Uh, 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 uh. Seharusnya dari tadi gini. Mulai dengan menggambar lingkaran. Tapi bikin bentuk lubang kunci kecil di dalamnya. Sekarang isi bagian dalamnya. Jangan sampai keluar garis. Sedikit lagi. Selesai. Seharusnya udah cukup. Terus aku harus bikin garis vertikal. Jangan sampai ada yang bolong. Ini bikin rileks. Aku bisa ngerasa stresnya mulai hilang. Oke, bagian selanjutnya. Gambar garis melintang di bentuk ini. Ini membuat bingkai. Lalu di sisi satunya lagi. Aku isi bagian dalamnya. Taruh dulu di satu sisi. Sekarang bagian berikutnya. Aku gambar banyak garis berdekatan. Aku mau bikin plastik panjang-panjang. Sedikit lagi. Sempurna. Tekuk selagi lentur. Lalu tempel lingkarannya. Earphone aku muat di celahnya. Sekarang aku punya headphone sendiri. Uh, lagunya bagus. Jasmine. Lihat deh. Hah? Wow. Keren banget, Wendy. Iya kan? Ini eksklusif banget. Yuk, goyang. Ntar dulu. Nggak. Ayo, adu jempol. Siap-siap. Aku jago banget. Oh, kamu hebat. Ini menegangkan. Menyerahlah. Hmm, Wendy nggak fokus. Kamu curang. Wah, lihat itu. Ada apa nih? Dimana kita? Ada apa sih? Jangan lihat aku. Yuh, panas banget. Iya. Sebentar. Apa itu? kalah jengking. Uh, jijik banget. Jasmine. Kamu lagi apa? Kemana air itu? Aku bingung banget. Kamu nggak apa-apa. Aku cuma butuh air. Terserah deh. Panas banget. Mungkin aku bisa ngumpulin keringatku. Serius. Hei, ini air juga. Ya ampun. Maaf. Kamu mau? Makasih. Aku haus banget. Apa itu? Itu beda. Nggak tiap hari lihat beginian. Aku kira cuma ada di film. Wah. Ini mendingan. Lihat semangka seger ini. Aku butuh ini. Hmm, aromanya sedap. Oh, yang bener aja. Mengecewakan banget. Mungkin ini akan membantu. Gimana dong? Tunggu. Aku punya ide. Mulai dengan menggambar bentuk bulan. Lalu aku akan isi dengan garis vertikal. Jangan terlalu rapat ya. Sekarang tambahin warna bening di bawah bentuk bulannya. Terusin sampai bawah. Oke, itu cukup. Sekarang pakai warna merah. Ikuti pola yang sama. Tapi bikin makin ke bawah makin kecil. Nah, hasilnya bakal kayak potongan semangka. Sekarang buat detailnya. Ini gampang banget. Aku bikin lingkaran hitam. Aku gambar ini di seluruh bagian merah. Oke, aku harus bikin lubang di ujung segitiganya. Aku bikin potongan semangka lagi. Terus tumpukin aja. Masukin tali plastik ke lubangnya. Sekarang kencangkan. Jadi kipas deh. Ini pas banget buat cuaca panas. Wow, sekarang jadi adem. Coba deh. Anginnya sejuk. Ya ampun. Jasmine. Hah? Aaaaaah! Kenapa jadi gini? Hah? Kena deh. Aku nemu ini di belakang batu. Kenapa kamu ngelakuin itu? Gak lucu tau? Seenggaknya aku punya kipas. Siap. Ayo. Hampir aja. Yes, aku menang. Aku tekan tombolnya. Lucu banget bajunya. Dan bunganya cantik. Wangi banget. Ini keren. Halo, Wendy. Ya ampun. Lihat cincin itu. Jasmine, aku gak lihat kamu. Ngapain kamu? Oh, romantis banget. Kamu bercanda. Cukup. Itu punya aku. Bukan. Punya aku. Lepasin. Enggak. Udahlah. Lupain aja. Stop. Kamu bikin ini patah. Mana berliannya? Kenapa kamu gitu sih? Jangan nangis. Ini harusnya jadi hari paling bahagia buat aku. Jangan nangis dong. Udah aku duga. Udah dong. Aku gak pernah punya barang bagus. Gak adil banget. Aku mau bikin perhiasan sendiri. Tunggu. Mungkin ini bisa diperbaiki. Oleskan lem di atas cincinnya. Biarin kering dulu sebentar. Lalu celupin ke dalam glitter. Ini bikin nambah kelap-kelip. Wow. Wendy, ini buat kamu. Cincin? Buat aku. Iya. Kamu bikin aku seneng banget. Cincinnya cantik. Ini buat kamu. Wow. Makasih. Gimana cincinnya? Aku suka. Kamu baik banget. Kita kelihatan keren. Bagus. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Horey. Aku suka niup gelembung. Loh. Yah. Rusak. Gak bisa ditiup. Heee. Heee. Aku cuma pengen niup gelembung yang cantik. Heee. Kuris siap membantu. Aku gak bisa niup gelembung. Oke. Itu memang menyebalkan. Aku harus menyelesaikan masalah ini. Eh. Gak perlu tongkatnya. Aku punya pener 3D yang jauh lebih baik. Oke. Ini polanya. Sekarang pakai pener 3Dku. Mari mulai dengan warna hijau untuk pegangan tongkatnya. Ini dia. Sekarang kita lanjut ke kuning untuk bintangnya. Selanjutnya. Warna merah untuk lingkaran. Prosesnya gampang. Dan selesai. Tongkat ajaib ini siap dipakai. Oke. Aku bikinin tongkat gelembung baru untukmu. Oh. Cantik banget. Dan lihat gelembungnya. Yeee. Gelembungnya cantik banget. Oke deh. Aku pergi dulu ya. Dadah. Baiklah. Apa kalian berdua siap menikah? Lebih dari siap. Aku juga. Baiklah kalau begitu. Tolong pegang tangan satu sama lain. Ya. Seperti itu. Bagus sekali. Oh. Tapi dimana cincinnya? Oh. Iya. Cincinnya. Perasaan ada di kantongku deh. Ada di dalam sini ternyata. Aku gak sabar mau lihat Alex. Oh. Kayaknya gak ada cincin di situ. Hah. Cincinnya. Dimana? Pernikahan tanpa cincin. Aku kira kamu cinta aku. Emang? Aku cinta kamu. Aku. Aku tau cincinnya dimana. Aku ambil dulu. Ya ampun. Ini mimpi buruk. Cincinnya mana? Aku harus cepat nyari solusi. Uh. Masa pake ini. Aduh ungu. Mungkin ada barang lain disini. Hey. Lem tembak aku. Pasti bisa deh. Oke. Aku punya alas cincin. Tapi batu permatanya hilang. Lem tembak solusinya. Tinggal oles gumpalan emas kecil di ujung sini. Abis itu glitter. Ungu ini cocok banget. Karena aku tau ini warna favoritnya. Nah. Ini dia hasilnya. Berkilau dan gemerlap. Sip. Waktunya masuk ke kotak cincin. Pernikahanku harus berlanjut. Untung aja aku bawa lem tembak. Hampir aja. Aku kembali. Aku kembali untuk pernikahan kita. Aku sampai. Aku disini. Oke. Ini cincin kita yang hilang. Sesuai nyajiku. Miki. Kamu mau menikah denganku menggunakan cincin ini? Ya. Tentu aja mau. Ya ampun. Warna ungu. Kesukaanku. Aku suka pernikahan. Dan itu cincin yang sangat indah. Oh Miki. Aku seneng kamu suka cincinnya. Nah Miki. Silahkan keluarkan cincin untuk Alex. Cincin? Cincin untuk Alex? Oh iya. Seharusnya ada disini. Kita emang jodoh. Ya. Aku permisi sebentar ya. Dan dia pun pergi. Mungkin bakal lama. Mau main gun di batu kertas dulu. Oke. Waktunya main lagi. Wow. Cupuk. Segitu doang. Papa aneh banget. Terek-terek ke komputer mulu. Nah. Makan nih. Syukurin. Hmm. Aku pengen ngemil. Oh. Gimana kalau ini? Ayo. Hajar. Makan apa lagi ya? Oh. Telinga kucing. Bentar lagi dia kalah. Hajar terus kayak gini. Hmm. Apa lagi? Oh. Gimana kalau tangan tuh? Ow. Yah. Rasain. Aku menang. Tapi bukan cuma sampai sini. Ini dia. Waktunya makin kacamata VR. Tahu aku punya apa? Irbat raksasa. Waktunya makan. Nyam. 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 Ampun. Lihat. Itu dia. Irbat asli apa-apa. Pasti rasanya enak banget. Keliatannya enak. Pinjem bentar ya. Yoing. Hihi. Aku dapat irbatnya. Yang asli loh. Bukan yang raksasa. Aku menang telak. Aku emang jago. Bentar. Irbatku mana? Perasaan ada di sini. Tunggu bentar. Mickey. Kawan. Ketauan. Ayakunya lebih cepat. Mickey. Papa udah pernah bilang kan? Kasih ke papa. Sekarang juga papa serius. Dia masih aja suka kunyah-kunyah barang. Ini kan? Gigi? Ya ampun. Papa. Papa kenapa? Hah? Irbatnya? Aku tangkap. Papa? Ada-ada aja. Hei. Itu gigiku. Pasang lagi ah. Sip. Gigiku kembali ke mulutku. Rumah aslinya. Ini terlalu keras dikunyah. Aku harus cari solusinya. Aku mau bikin ini lebih cantik pake penetridiku. Aku suka warna hijau ini. Jadi aku pake aja. buat nutupin warna putihnya. Yeay. Gak ada lagi lubang gigi di kotak irbatnya. Tapi lanjut terus. Harus jadi lebih hijau. Oh. Jadi mirip monster tanaman. Bentar. Aku tahu. Tambahin warna lagi deh. Kayak gini. Mereka agak keren ya. Imut banget. Aku jago kan. Yang ini favoritku. Dia paling imut. Pa. Papa. Lihat aku bikin apa. Ayo bangun. Mickey. Sayang. Maaf apa keduduran. Hmm? Itu apa? Gimana? Aku bikin ini dari casing irbat papa. Oh wow. Bagus banget. Dan lihat. Warnanya sama kayak baju papa. Serasi. Dia yang paling keren. Dan irbatnya bisa ditaruh di dalam. Oh Mickey. Makasih banyak ya. Papa taruh di meja ya. Sekarang dia bisa nemenin papa main game. Gimana menurutmu? Ya. Dia bakal bantuin papa menang. Bener banget. Sekarang main lagi. Rasain. Dan aku punya dua lagi. Bisa aku mainin dah. Aku merah. Aku kuning. Hmm. Mari kita lihat. Mickey. Coba maju ke meja papa. Benar. Cepat maju ke sini. Sekarang baca tulisan yang ada di papan tulis ini. Hmm. Tulisan apa ya pak? Gak ada apa-apa tuh? Hah? Ya ampun. Ternyata jatuh ke lantai. Papa ambil dan pasang lagi di papan pakai magnet dulu. Wah. Jatuh lagi. Magnet payah. Tapi intinya ini waktunya ujian. Apa kamu siap ujian, Mickey? Ujian? Gini. Menurutku. Tunggu bentar. Aku tahu harus gimana. Aku punya wadah cupcake. Ambil magnet dan taruh tepat di dalamnya kayak gini. Lalu isi semuanya pakai lem panas. Uh. Lihat. Mirip karamel ya. Tapi yang pasti rasanya beda. Selesai. Lemnya udah sampai atas. Sekarang tambahin taburan yang lucu dan cantik. Taraaa. Lemnya udah kering dan prakari aku selesai. Permisi pak. Aku bikin sesuatu buat bapak. Hmm. Mickey. Kamu tahu aturannya. Lihat nih. Dilarang bawa makanan ke kelas ini. Oh. Lihat deh. Ini bukan kue beneran. Sini kutunjukin. Taraaa. Lihat. Ini magnet. Oh. Bapak ngerti. Bagus sekali. Kamu hebat, Mickey. Bapak terkesan. Dan dengar. Bapak mau langsung ngasih kamu nilai. Siapapun yang bikin magnet menarik begitu, pantas dapat nilai A+. Bagus. Sekarang silahkan duduk. Jadi penasaran mau lihat dari dekat? Mungkin gigit sedikit? Bercanda ya. Oke. Aku udah peregangan. Hah? Siapa tuh? Oh. Ada orang lain yang mau olahraga juga. Oh. Boleh juga. Halo. Apa kabar? Hehehe. Aku pebek aja. Mau olahraga nih? Aku juga. Selamat olahraga. Oh. Aku juga harus masang earphone. Biar dia tahu aku seru-seru olahraga. Tapi dia ganteng juga. Eh. Lihat. Dia udah gak pakai barbel. Ini kesempatanku buat bikin dia terkesan sama ototku. Hehehe. Berat banget. Hei. Earphone ku kenapa? Ah. Malah lepas. Ya. Masukin lagi deh. Itu gerakan apa? Aku mau ikutin latihannya. Pulang beberapa kali dan... Au. Apa sih? Ini seru banget. Ehm. Kayaknya ini punyamu. Ah. Oke. Push up. Satu. Dua. Tiga. Oh. Sekarang dia push up. Aku harus menunjukkan. Kalau aku juga bisa. Tuh. Au. Aku kesandung earphone. Hehehe. Hehehe. Aku emang pengen gitu kok. Dua satu. Dua dua. Dua tiga. Dua empat. Dua lima. Dua enam. Dua tujuh. Dua delapan. Dua sembilan. Tiga puluh. Hah. Apa sih? Earphone mau lagi. Hah. Bentar. Earphone ku kemana? Nih ada di sini. Ambil. Dan sekalian pindah ke tempat lain. Sana. Ya ampun. Maaf. Tadi lepas dari tanganku. Ya aku gak peduli. Hah. Earphone-nya belin. Kenapa gak bisa diem sih? Aku kesel banget. Earphone ku bikin masalah mulu. Sebel deh. Kamu kenapa sih? Gara-gara earphone-nya. Serius. Sini. Aku kasih lihat sesuatu. Aku punya headphone dan pennya 3D. Isi aja bagian tengahnya kayak gini. Perhatiin ya. Aku gak mau ulang lagi. Sekarang lanjut ke bagian di atas kepala ini. Pastiin semuanya ketutup. Lalu ke samping juga. Sip. Selesai. Aku bikin model headphone ku. Siniin earphone-mu. Oke. Sip. Makasih. Sekarang lihat aku bakal ngapain. Tinggal selipin earbud-nya ke dalam. Kayak gini. Sekarang gak bakal lepas lagi. Nah silahkan. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi. Ya ampun. Bagus banget. Makasih banyak. Gak masalah. Sekarang aku mau olahraga lagi. Oh iya. Olahraga. Ya aku juga harus olahraga. Loh kok? Waktunya pesta. Hai. Kulihat kamu pakai dasi kupu-kupu. Pastinya. Selamat bersenang-senang. Musiknya seru juga. Gak pakai dasi kupu-kupu. Hah? Enggak tuh. Tanpa dasi kupu-kupu gak boleh masuk. Seriusan nih. Tunggu bentar. Biar aku bikin dulu. Kamu lagi ngapain sih? Hanya sedikit keajaiban pulpan 3D. Mau dasi kupu-kupu? Langsung aku bikinin. Isi bagian ini. Sejauh ini terlihat bagus. Sedikit lagi di sini. Dan selesai. Lihat? Ini dia dasi kupu-kupuku. Oh ya? Boleh juga tuh. Nanti aku balik lagi kok. Kalian ngedance aja dulu. Eeh, kakiku pegel. Kenapa aku pakai sepatu hak tinggi sih? Fiuuuh, leganya. Gah, menjijikan. Ada sampah di mana-mana. Aku gak bisa buka sepatu nih. Nanti aku kena penyakit. Enggak, gak bisa gini. Cuma harus tersenyum dan tahan pegelnya. Ya ampun. Gah, hampir sampai. Aduh. Wow. Bakalan memar nih. Tunggu, itu sepatu ya. Kotor amat. Yaudahlah. Kayaknya bisa dibersihin. Tunggu sebentar. Gambar itu ngasih aku ide. Makeover. Sepatu kotor layak dapat kesempatan kedua. Serahkan saja sama pulpen 3D ini. Cuma perlu kreatif dikit. Beberapa warna lagi. Uh, bagusnya. Isi bagian ini. Bikin pola garis di sini. Terus warna hijau muda. Isi lagi di sini. Agak lama sih. Terus ubah arah garisnya. Kamu gak nyangka kan? Dan sekarang untuk sentuhan akhirnya. Sambutlah sepatu baruku yang spesial ini. Terinspirasi oleh pelukis ternama Vango. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Cobain sepatu ini. Wow, pas banget. Aku emang beruntung. Sekarang aku bisa balik ngedance. Halo, guys. Hmm, rambutku hampir sempurna. Nah, gini baru benar. Ah, kesempurnaan bikin nyaman. Atau mungkin tidak. Uh, gak bisa nemu posisi yang pas. Uh, kenapa sih? Uh, udah pagi ya. Siapa itu? Parah banget. Kok bisa gini sih? Uh, harus dibenerin. Aku tahu harus ngapain. Uh, ayolah. Uh, please. Ayolah. Uh, oh tidak. Parah nih. Sisirku satu-satunya. Oh, sayang. Wow, makananmu. Pak, rambutku nih. Hah? Biar papa beresin. Oke, let's go. Ambil pulpan 3D ini. Dan warna favoritmu pink pastinya. Kamu tahu nggak papa lagi bikin apa? Jangan khawatir, ini baru outline-nya. Dan sekarang kita isi. Agak membosankan sih. Tapi tunggu sampai kamu lihat hasilnya. Sedikit lagi di sini. Sempurna. Sekarang untuk yang ini. Arah garisnya harus berbeda. Dan di sini juga. Banyak ya garisnya. Tapi seru kan? Tinggal sedikit lagi. Sekarang untuk bagian yang paling penting. Geriginya dong. Bagaimanapun juga, ini kan sisir. Tapi yang satu ini lebih cute daripada yang lain. Taraaa! Selesai! Wow, cantik banget. Rambut kusut, pergi sana. Nggak sakit lho. Wow, halus seperti sutra. Bahkan lebih oke dari sisir lamaku. Wow, lihat rambutku deh. Terima kasih. Oh iya, aku lagi bikin karya seni. Jangan lupa dinamain. Papa! Hah? Kamu gambar apa? Ini papa dan aku. Tidak benar nih. Tidak benar nih. Pegang ini. Papa ajarin dulu ya. Oke. Hmm. Ini adalah namamu, Madison. Aku udah tahu, pa. Oh, tunggu sebentar. Aku paham. Biar aku coba. Gini, kan? Tepat sekali. Lalu A? Aha, teruskan. Iya, benar banget. Iya. Hampir kelar. Iya, tinggal satu huruf lagi. Ayolah. Hampir kelar. Salah ya? Aku emang gak bisa ngapa-ngapain. Jangan menyerah. Sini, papa bantuin ya. Kita butuh bagian bawah stopless ini. Sekarang waktunya alat ini beraksi. Aplikasikan seperti ini. Sekarang tambahkan manik-manik huruf di atasnya. Hayo, apa nih bacanya? Benar, bacanya Madison. Lapisan ekstra ini akan menjaga biar tahan lama. Sekarang untuk bagian terbaiknya bisa dipakai di tanganmu. Wow, aku gak bakal lupa lagi cara nulis nama aku. Keren. Coba sekali lagi, Gi. Kamu pasti bisa, sayang. Iya, kamu berhasil. Siapa dulu, bapaknya. Casing ponselnya oke sih. Tapi aku tahu cara bikin casingnya lebih keren. Aku cuma butuh lem tembak aja. Gambar bentuk hati persis kayak gini. Sebelum lemnya mengeras, tambahin glitter. Oh iya, aku pakai bermacam-macam warna. Hasilnya aku suka banget. Sempurna. Halo, gimana kabarmu? Wow, Gabby. Casing ponselmu keren. Hei, kamu beli di mana? Keren banget soalnya. Hah? Oh, maksudmu casing ponsel ini? Aku bikin sendiri. Gampang, pakai ini aja. Seriusan? Masa sih? Wow, kamu berbakat banget. Beginin aku juga dong. Eh, udah pagi ya. Tidurku nyenyak banget. Siap-siap dulu ah. Sikat terus biar gigiku putih bersih. Hmm, aku suka sereal. Waduh, udah jam segini. Bakalan telat ke sekolah nih. Harus siapin isi ranselku dulu. Aku butuh ini. Oh, ini juga. Bawaanku emang banyak banget. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semoga muat deh. Jangan lupa bawa lem tembak. Hmm, apa lagi ya? Aha! Ini dia. Bawa mainan yang lain ah. Biar gak bosen di sekolah. Yuh, bawa yang ini juga ah. Kayaknya udah semua nih. Iya kan? Wah, jadi keangkut semua. Sampai gak bersih segini. Hmm. Oke, udah kelar. Berangkat ah. Ugh, berat banget. Please deh. Aku bisa terlambat nih. Harus kuat. Jangan kasih kendur. Tidak. Tasku. Jadi jebol begini. Kenapa bisa gini sih? Sekarang aku harus gimana? Oh, ada kartusnya anggur. Bisa dimanfaatin nih. Bisa buat naruh semua barangku. Ukurannya udah pas nih. Masukin semuanya. Siapa juga yang butuh ransel. Oke, waktunya diangkat. Ya ampun. Ya ampun. Berat. Kartusnya gak gerak sama sekali. Seriusan. Kejadian lagi. Kok bisa terulang sih? Ugh, nyebelin banget. Sekarang harus gimana? Oh iya. Ada lem tembak. Aku jadi dapat ide. Mulai dengan ngasih lem ke kartus ini. Pelan-pelan aja. Harus rapi dan lurus ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Bikin kotak di sebelah sini. Lanjut terus. Buat kotak-kotak kayak gini. Wah, prosesnya beneran bikin rileks. Nah, bagian yang ini udah. Lanjut ke bagian sampingnya. Harus pas sama garis di bagian atas tadi. Pelan-pelan aja biar rapi. Sekarang bikin pegangannya. Terus tempel deh. Lalu singkirin kardusnya. Dan ini di atas baruku. Sempurna buat membawa barang-barang ini. Untung aku punya lem tembak. Gimana kebar bayinya, mah? Semoga sehat-sehat aja ya. Oh, kamu so sweet. Banyak baik-baik aja kok. Bentar, ada telepon masuk. Halo? Oh, ya. Gimana kabarmu? Jangan lama-lama, mah. Hmm, pantal itu ngasih aku ide deh. Oke, dadah. Oh, Gabby. Oh, hai, mah. Aku juga lagi hamil nih. Lucu banget sih kamu. Gabby pasti bakalan jadi kakak yang baik. Eh, kamu lagi ngapain? Shh, aku lagi dengerin dedek bayi. Kedengeran nih. Kayaknya itu sosis makan siang papa deh. Sayang, lakuin sesuatu dong. Tolongin aku. Hmm, Gabby lagi asik sendiri tuh. Biarin aja lah. Oh, aku ada ide. Nih, Pak. Coba minum deh. Oh, makasih sayang. Baik banget sih kamu. Waktunya buat makeover. Aku pakein kutek siapa? Seriusan deh. Oke, terserah lah. Tolongin dong. Please. Yaudah, biar gue beresin. Apa-apa pasti mama yang harus nyelesaikan. Oke, kira-kira harus ngapain ya? Oh, Gabby kan suka main boneka. Bentar deh. Aku ada ide nih. Bonekanya Gabby bakalan segera punya anak. Aku butuh satu mainan lagi. Taruh di bagian perutnya. Lapisi pake plastik wrap. Lalu tutup dengan lempung modeling. Kayak gini. Terus ambil lem tembak. Kasih lem di atas sini. Gerakan melingkar lem tembaknya. Supaya ketutup semua. Lalu angkat deh. Kemudian potong kelebihan plastik wrapnya. Pastiin lempungnya bulat dan rapi. Kayak gini. Nah, ini bagian serunya. Harus sekreatif mungkin nih. Yuk dilukis. Pilihan warnanya harus secara mungkin. Wow, cantiknya. Taruh lagi di bonekanya. Oh, Gabby. Lihat mama punya apa. Oh, wow. Bonekaku lagi hamil. Oh, tidak. Dia mau melahirkan. Jangan buang-buang waktu. Bayinya mau lahir. Tenang. Semuanya bakal baik-baik aja. Aku tahu kau harus ngapain. Tarik napas. Ya, kayak gitu. Relax aja. Tarik napas lagi. Ayo terus. Ya, begitu. Oke. Dorong. 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 Sini kulap keringatnya. Gimana? Eh? Ya ampun. Bayanya udah kelihatan. Oh, cute banget. Dia mirip sama... Pasti mirip sama papanya. Anakku pinter banget sih. Halo, bayaku yang lucu. Dia belum datang ya? Untung aku bawa bunga ini. Wangi banget. Oh, bunga itu buatku ya? Eh, bukan. Sini. Eh, oke. Eh, senang deh bisa ketemuan. Udah lama banget nih gak hengot barang. Oke. Oh, itu dia. Eh, Luna ngapain tuh? Kamu bisa gak pergi dari sini? Ada Gabby. Luna, minggir dong. Seriusan nih. Pergi sana. Hei, Chris. Coba jelasin. Kalian ngapain? Oh, hai Gabby. Dia ngapain di sini? Ini tuh gak kayak kamu pikirin. Nih, buat kamu. Bunganya cantik. Aku pergi aja deh. Game ini seru abis. Pas banget buat mengisi waktu. Aku bisa mainin ini seharian. Hai, Chris. Eh, kok kamu ada di sini? Mungkin kita bisa main gamenya bareng-bareng. Kamu suka banget main video game ya? Aku juga. Aku suka game yang ada tukang ledeng itu loh. Lain kali kita mainin bareng ya. Gimana kalau sekarang? Apa-apaan sih? Lawas aja ya. Gimana? Enggak. Permisi. Aku mau duduk. Eh, kamu ngapain sih? Kamu tuh yang ngapain? Bukan salah aku. Dia tuh yang ngedeketin aku. Luna, bantuin dong. Aku pergi aja deh. Aku serius. Bukan salah aku. Aku kecewa banget. Aku gak ngelakuin apa-apa kok. Hmm, gak bisa dibiarkan nih. Dan kayaknya aku tahu harus ngapain. Ini emang bukan foto terbaikku sih. Tapi pas sama yang aku butuhin. Tinggal dimotif dikit. Taruh kalung di bagian atas foto ini. Lalu ambil lem tembak. Kasih lem di bagian muka dan kalungnya. Terus potong deh. Harus banget nih kayak gini. Biar aku lihat. Wow, gimana menurutmu? Eh, ya, bagus kok. Aku tahu kamu pasti suka. Apapun deh, asal Gabby bahagia. Makan dulu ah. Nyari camilan ya. Ada aku loh di sini. Oh, kamu. Eh, apaan tuh? Itu Gabby ya? Ah, aku pergi aja deh. Hihihi, sudah aku duga. Pasti berhasil. Biar dia tau rasa. Wow, mau lihat dong? Please, please. Wow, ini beneran buat aku. Wow, seneng banget. Gelang, buat aku. Wow, sulit dipercaya. Langsung pake ah. Aku suka banget. Bakalanku pake terus. Aku beruntung banget. Gelang ini bakalanku jaga selalu. Kemanapun aku pergi, Kamu harus ikut. Gamenya seru ya. Ayo dong, mainin gamenya. Kamu harus ke sebelah sana buat nyelesain gamenya. Ah, capeknya. Hari ini seru banget. Bobo, Gi? Aku selimutin. Ah, mimpi indah ya. Hmm, serial ini enak. Gimana menurutmu? Makan dong. Nggak suka. Yaudah kalau gitu. Makan yang lain aja. Yuk kita buka kulkas. Ayo, waktunya berhasil. Pasti ada kok makanan yang kamu suka. Bentar. Ada yang aneh nih. Biasanya ada karet deh di situ. Ini biar kamu nggak buka tutup kulkas. Jangan nyemil yang nggak sehat ya. Iya, ma. Nah, gitu. Karetnya kemana ya? Tunggu dulu. Ini artinya aku bisa nyemil sepuasnya. Wah, bakalan seru nih. Lihat ah, ada apa di kulkas. Hmm, buah. Dan sayuran. Yaks, pasti ada yang lain deh. Yuh, jijik. Makanan yang enak-enak di mana sih? Aha, itu dia. Selai coklat, favoritku. Hmm, aku mau. Oh, nggak sampai. Bentar. Aku ada ide. Kenapa nggak kepikiran dari tadi sih? Aha, dapat. Sepadan sama kerja kerasnya. Oh, tidak. Gelangku. Tidak. Kok bisa gini sih? Nggak adil. Sayang, ada apa? Ma, gawat. Gelangku putus. Perantakan tuh di lantai. Oh, biar mama beresin manik-maniknya. Hmm, bisa dibetulin nggak ya? Wah, hidup memang kejam. Bentar, itu selai coklat ya? Sini. Hmm, kayaknya mama ada ide. Bakalan berhasil nih. Taruh stopless-nya. Lalu kasih lem di bagian bawahnya. Kayak gini. Nah, kayaknya udah cukup. Sekarang manik-maniknya. Tempel di lemnya. Taruh yang lebih kecil di antara huruf-huruf ini. Kasih lem lagi. Lapisi manik-manik dengan lem. Biar manik-manik tetap ada tempatnya. Lakukan hal yang sama mengelilingi stopless-nya. Tinggal dilepas deh. Gabby, lihat nih. Mama punya apa. Gelang baru. Wow, mau dong. Kelihatan cantik, kan? Wow, benar banget. Ada nama aku loh. Makasih, mah. Sama-sama, sayang. Nya, nya. Awas ya aku lekas. Usahamu gagal kali ini. Eh, oke. Aneh. Mama mau bikin satu lagi. Iya, biar kembar sama punya aku. Asik. Bikin ramen lagi nih. Ambil garpunya. Uh, baunya enak nih. Bikin apa sih? Eh, pakai aja kek garpunya. Duh, perlu garpu baru nih. Hah? Udah keborong semua. Harus gimana nih? Aku pengen makan mie. Cari di sini aja deh. Yes, ada banyak garpu. Mantap. Ya ampun. Main senggol-senggol aja sih. Yah, kok garpunya dihabisin? Wah, cuma mau makan ramen kok. Wah, iya ya. Kok bisa kelupaan? Saatnya nyari solusi buat makan. Gambar aja polanya. Jadi kayak gini. Wah, pasti keren nih. Beres. Aku emang jenius. Cuma pakai pulpen 3D. Hmm, sesuai ekspektasi. Uh, ngantuk banget nih. Bosan. Ya ampun. Dia dateng. Serasa kayak mimpi. Oh, kamu telat lagi. Duduk situ aja. Sebelahan sama dia. Aku gak kucokan. Apaan nih? Topi chef. Hai, cantik. Bengong aja. Oh, enggak kok. Kamu mau es krim? Hah, itu gak sehat. Wow, dia cakep banget. Hah? Aduh, gawat. Bajuku jadi kotor. Harus gimana dong? Kalau nodanya sampai kelihatan, aku bisa batal nikah. Dia pasti ninggalin aku. Apalagi dia tuh atlet. Pasti larinya cepat. Bikin bad mood aja. Mana bisa kekejar? Mimpiku bakal hancur nih. Gak mau. Marah banget. Jangan sampai kejadian deh. Pasti ada yang bisa dipake kok. Hmm, pulpen 3D. Wah, kayaknya sih bisa ngebantu. Oke, gambar dulu segitiganya. Kalau udah, arsir bolak-balik kayak gini. Nyampe ketutup semua. Bagus. Selanjutnya, bikin garis diagonal. Ke arah sini juga biar saling silang. Maha karya. Ganti pink aja deh. Terus, arsir lingkarannya kayak gini. Bikin gerakan bolak-balik. Warnanya cantik. Bener kan? Oke, tambahin garis bergelombang di sini. Lanjut ganti warna lagi. Biar aku bisa nambahin garisnya di es krim. Terus, warnain tengahnya lagi. Mulai kelihatan hasilnya. Udah kayak coklat. Cakep! Kayak makanan asli deh. Mestasnya jangan lupa. Bentar lagi beres. Wow, hasilnya oke juga. Nah, udah bisa ditempelin di baju deh. Dia bakal suka gak ya? Uh, dia lagi. Mukanya manis juga. Kamu jenius. Es krimnya keren juga tuh. Hah? Ini apaan sih? Aku gak ngerti sama sekali. Wah, jangan nyontek dong. Harus gimana nih? Hmm, bentar. Giliran siapa ya? Mukanya jangan diumpetin. Coba sini deh. Tih, payah. Aku kan pengen ditunjuk. Oke, rumusnya ada di papan. Coba kamu bikin reaksinya. Pakai ini aja. Aduh, tolong dong. Ini kan lab. Mulai aja. Oh, ada telepon. Lanjut aja ya. Nanti saya cek. Duh, masa aku harus ngerjain soalnya? Eh, cst. Ambil gelasnya. Ih, bukan. Bukan yang itu. Satunya lagi. Hmm, maksudnya yang warna merah. Ah, payah banget. Yang itu. Oh, yang kecil ini. Sip, oke. Aku ngerti. Hehehe, pasti bakal epic nih. Kucampurin semua aja deh. Ah, apaan nih? Ada ledakan. Dia ketipu. Duh, gawat. Mejanya jadi kebakar. Pak guru pasti bakal lihat. Harus gimana dong? Uh, kamu tega banget. Haha. Ayo dong mikir. Aku gak mau di deo. Oh iya, pake pulpen 3D. Oke, pasti bisa dibenerin kok. Untung warna pulpennya cocok. Mulai dengan bikin garis panjang di area lubang. Bikin juga dari arah berlawanan. Harus kuberesin sebelum pak guru balik. Kali aja dia gak liat lubangnya. Hampir beres. Tinggal ujungnya. Oke, beres. Udah ketutup. Gelas kimianya taruh sini. Pura-pura aja biar gak ketahuan. Oh, masih kamu kerjain. Bagus. Kamu boleh duduk. Iya. Yes. Hari terakhir dietku udah beres. Gak perlu sayur. Saatnya makan enak. Hah, mantep banget nih. Harusku habisin. Kuang sausnya ke mie. Tambahin sosis juga. Mantap. Hotdog dulu. Baru mie. Nikmat abis. Dia lagi ngapain tuh? Rekam dulu ah. Harus di close up. Woy, stop. Aduh, maafin ya. HP aku kecemplung ke mie. Nih, coba dilap dulu. Parah sih. Wah, bentar deh. Dengan pulpen 3D ini, aku jadi bisa ngide. Oke, sip. Siapin dulu casing HP polos dan pulpen. Aku mau gambar warna kuning di permukaannya. Coret-coret sampai penuh. Sesuai kreasi aja. Gak perlu kebanyakan mikir. Penuhi sampai pojok sini. Beres. Tambahin biasannya disini biar makin cantik. Wadaw, imut. Kelihatan kayak makanan. Tada. Menurutmu gimana? Lucu kan? Khusus buat kamu. Wow. Makasih banyak. Keren abis. Mau icik mie-nya juga gak? Hah, payah. Uh, PR-nya gak kelar-kelar ih. Pokoknya harus gas pol sampai beres. Mulai tepar nih. Pengen bobo. Maksudnya? Oh, bener banget. Kalau pakai rumus ini pasti gampang selesai. Jelas dong. Kok sampai lupa teorinya sih? Wah, si jago matematika. Keren deh. Tinggal selesain rumusnya. Bentar deh. Yes, ketemu. Ah, PR-ku. Jerih payahku. Basah kesiram air semua. Tolong. Astaga, PR-ku. Basah ya? Yuh, leganya. Untung cuma mimpi. Oh, kamu masih bikin PR-nya aja tuh. Dih, kenapa ngeliatinnya gitu? Marah sama aku ya? Enggak lah. Ngapain juga? Harus nyari solusi nih. Lihat nih pulpen 3D punya aku. Balikin dulu muknya kayak gini. Abis itu bikin gambar lingkaran di pinggirannya. Jadi begini tuh. Udah ngebentuk. Tinggal angkat deh. Jangan lupa arsir dalamnya sampai penuh. Biar praktis, arahin bolak-balik aja. Santuy aja kalau garisnya kelihatan gak rapi. Kita lanjut. Gak lurus juga gak apa-apa. Mantap. Tinggal arsir dikit lagi sebelum beres. Tadah, penutup muknya udah jadi. Tapi masih ada yang kurang sih. Tambahin garis ulir di sini. Sambungin lagi ke tutupnya. Dan arsir bagian dalemnya. Setelah beres, bikin lagi di sekeliling muk. Dalemnya juga perlu diarsir. Yeay, selesai. Cek dulu ah. Mantul, bisa nempel loh. Emang estetik sih. Wow, beneran buatanmu ya? Wah, masih bisa buat minum. Tutupnya juga bisa dipasang lagi. Ah, akhirnya gak perlu was-was lagi PRku bakal basah. Ada solusinya. Pancake-nya mantep banget. Rasanya pasti bakal lezat. Udah capek mainnya. Wow, ada yang enak-enak nih. Cari dulu ah. Wow, ada pancake. Iya dong, khusus buat kamu. Hampir beres nih. Tinggal baliknya ini. Masukin sepatulanya ke bawah sini. Ayo dong. Aduh, handle-nya malah patah coba. Harus gimana nih? Oh, gini aja. Bisa pakai pulpen 3D kok. Saatnya ngegambar. Bentuknya mirip banget kayak sepatula. Cakep. Tapi masih belum kelar. Tambahin bentuk lain di bagian tengah. Sip. Selanjutnya ganti warna. Isiin bagian sini dengan warna oren. Tapi jangan sampai nabrak di bagian oval. Biarin kosong aja. Warnain terus sampai handle-nya. Buletan kecil ini juga gak perlu diwarnain. Hmm, pakai sekop juga bisa. Oh, dia dateng. Mah, nih kubikinin spatula. Buat ngebalik pancake mama yang tadi. Oke, mama coba ya. Wah, ternyata bisa, no. Asik, akhirnya aku bisa sarapan. Pisang sama sirup coklat. Keliatannya enak banget. Botol air ini yang kubutuhkan. Aku akan buat sesuatu yang spesial. Tapi aku butuh pena 3D. Mulai menggambar melingkari leher botol. Garisnya gak boleh putus. Kalau sudah nyambung, mulai ke arah bawah botol. Dan gambar garis lagi. Buat jeda antar garisnya, seperti ini. Semoga gak habis plastiknya. Setelah selesai, gambar garis horizontal. Garis ini menyambungkan garis vertikal. Suka rumah baru mu gak? Pasti kamu suka. Oh, hai Wendy. Oh, sorry. Hai. Apa itu? Oh, ini airport baruku. Aku suka banget. Gak tahu gimana kalau gak ada ini. Boleh lihat gak? Oke, tapi hati-hati ya. Oh, suka banget. Mungkin aku harus beli juga. Dina, tidak. Tenang aja. Aku ambil. Tuh kan, kejadian deh. Tara. Kenapa? Itu kayaknya retak deh. Aduh, maaf banget. Gak sengaja. Kenapa? Kenapa terjadi padaku? Jangan nangis ya. Tunggu. Aku tahu cara perbaikinya. Gak lama lagi casingnya jadi super keren. Pertama, aku perlu lem stick. Bikin garis tipis di atas casing. Cukup segini. Sekarang perlu pinset. Pakai pinset untuk menempel manik-manik ke casing. Jangan sampai tangan lengket. Manik-manik warna-warni ditempel selang-seling. Gak perlu buru-buru. Aku ingin sempurna. Jangan sampai Wendy marah. Eh, tambah marah. Setelah selesai, tambah satu baris lagi. Usahakan agar bagus dan rapi. Pasti akan jadi warna-warni meriah. Lakukan hingga ke bagian bawah casing. Lalu ke bagian sisinya. Aku ingin semua tertutup. Ini yang terakhir. Wow, lihat deh. Gak sabar kasih lihat ke Wendy. Lihat ke sini. Ini casing airport barumu. Semoga kamu suka. Masa sih? Kamu buatin untukku. Makasih, Gina. Gimana kalau kita dengerin musik bareng? Nih, Pakai? Nih, Pakai. Kita dengerin lagu apa nih? Aku suka lagu ini. Siap. Siap. Apa-apaan ini? Dinosaurusnya? Tidak. Asyik. Asyik. Ini seru banget. Tidak. Tidak. Mudah. cara menggambar seru. Tidak. Tidak. Buat garis kecil. sepanjang rangka. Tidak. Aku lakukan seperti mewarnai gambar. Jaga agar garisnya rapat. Buat di seluruh bagian. Asyik banget. Lebih asyik dari merajut. Sampai sini belum sempurna. Tapi aku akan terus mengisinya. Nantinya akan lebih mudah dikerjakan. Ini masih belum selesai. Sedikit lagi. Sisi pertama sudah selesai. Sekarang sisi lainnya. Lakukan sama seperti tadi. Buat garis panjang horizontal. Aku cepetin dikit ah. Ngebut nih. Satu bagian lagi selesai. Isi juga sambungannya. Buat beberapa lapisan. Lalu tambah garis vertikal. Ini akan menutup lubang antar garis. Jangan lupa telinganya juga. Lumayan. Udah mulai tampak bentuknya. Sekarang pakai amplas. Amplas bagian atas plastik. Wow. Lihat. Lebih bagus dari yang dibayangkan. Sekarang tambah detailnya. Warnai hitam di bagian mata. Aku buat sedikit lekukan untuk matanya. Lalu mata satunya. Kita ganti warna untuk pipinya. Andai aku bisa pakai makeup seperti ini. Merah hati pasti cocok untukku. Sekarang spidol hitam. Pakai ini untuk mewarnai ujung telinga. Cuma perlu warnai sedikit aja. Kayaknya ada yang kurang. Ekornya. Tempel ekornya di belakang. Dan selesai. Bagus banget. Gina. Mama punya sesuatu untukmu. Oh ya. Yes. Ini dia. Wow. Keren mah. Suka banget. Lihat. Aku tarik tapi gak putus. Bisa aku gigit juga. Wih. Selamat main sayang. Mama tinggal dulu. Mau nonton TV ah. Metidur Gina. Huh? Suara apa itu? Ada orang di situ. Mungkin cuma imajinasi iku. Coba tidur lagi aja deh. Apa itu? Aku gak suka ini. Pergi. Tunjukkan dirimu. Mama. Ada apa sayang? Kayaknya ada monster di kamar. Tenang aja. Gak ada apa-apa kok. Ada mah. Tadi aku denger. Ngerim banget. Aman-aman aja kok. Oh mama tau. Mama nyalakan lampu ini. Makasih mah. Eh silau. Gak bisa tidur. Jangan pergi mah. Ada apa? Terlalu terang. Maaf sayang. Hmm. Tunggu. Mama bisa betulin ini. Pakai lem tembak aja. Gak pernah mengecewakan. Lihat aja nanti hasilnya. Pakai cetakan es bentuk hati. Dan isikan lem ke dalamnya. Isi sampai penuh. Isi semua cetakannya juga. Lalu biarkan lemnya mengeras. Sekarang lepaskan cetakannya. Silikon memudahkan melepaskannya. Rasanya menyenangkan. Sangat menenangkan. Dan singkirkan cetakannya. Panaskan lem tembaknya lagi. Tusuk nozzle ke dalam hati. Membuat lubang. Lakukan ke semua hati. Pastikan ukuran lubang sama. Selesai semua. Sekarang masukkan lampu peri ke dalam hati. Pas sekali. Gak lama kok. Tapi akan tampak indah. Andai aku tahu ini dari dulu. Gina pasti akan sangat suka. Lucu banget. Beres. Tinggal nyalakan lampunya. Wow. Indah sekali. Ini lampu malam terbaik. Makasih mah. Cantik banget. Mama setuju. Sampai besok pagi. Ini lebih nyaman. Sempurna. Gak sabar nunggu festanya. Kayaknya semua udah siap. Hehehe. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Makasih mah. Lihat. Hadiah untukmu. Wah. Kepala raksasa. Yang kuidam-idamkan. Mama tahu kamu pasti suka. Eh. Gak bisa berkata-kata. Bercanda deng. Ini hadiah beneran. Hiho. Hampir pingsan. Wow. Makasih mah. Suka banget. Terima kasih. Tapi hati-hati ya. Percaya deh sama aku. Hehehe. Ayo berangkat sekolah. Oh. Ada noda kecil di wajahmu. Ini untukku aja deh. Wow. Gak percaya mama kasih ini. Hadiah terbaik. Udah lama pengen ponsel ini. Oh. Udah sampai sekolah. Hai Matthew. Lihat hadiah dari mama. Uh. Uh. Gawat nih. Lihat ini. Mama pasti akan marah besar. Aku harus gimana nih? Celaka dua belas. Jangan sampai terjadi. Gina. Kamu gak apa-apa. Aku takut ngejatuhin ponselnya. Nanti rusak. Tenang. Mama punya casingnya. Ah. Tapi bukan gaya aku sih. Tunggu. Aku punya ide. Aku perlu ini. Kamu mau ngapain? Aku mau makeover casing ini. Tuang silen ke dalam gelas. Segini cukup. Lalu kasih cat akrilik. Beberapa tetes aja. Sekarang aduk deh. Campur hingga rata. Gak akan lama kok. Suka banget warna ini. Tampak bagus. Bagian selanjutnya. Aku pakai piping bag. Isi dengan campuran silen tadi. Kok seperti mau mendekorasi kue ya? Tapi yang ini gak bisa dimakan. Gelasnya disingkirin dulu. Gunakan stick es mambo untuk mendorong adonan ke bagian bawah kantung. Kayaknya siap. Tinggal ikat bagian ujung kantung. Ini agar aman nantinya. Jangan sampai tumpah berantakan. Dan gunting ujung kantung yang lancip. Jangan terlalu besar mengguntingnya. Segini cukup. Dan waktunya menghias. Ini casingnya. Cuma perlu tekan lembut saja pada kantung. Aku mau buat pola melingkar. Buat seperti ini sampai bagian bawah. Aku ingin lingkarannya rapat-rapat. Kalau tarik sedikit, bisa lancip ujungnya. Jadi lebih cantik. Aku suka ini. Mungkin aku akan membuat kue juga. Kalian bisa pakai berbagai warna zealand. Kalau aku sukanya warna lavender. Melihatnya jadi terasa menenangkan. Akhirnya baris terakhir. Sekarang tempelkan koala lucu. Tekan sedikit supaya menempel teddy bear ini di ujung. Pakai pinset untuk menempelnya. Supaya gak berantakan nantinya. Ingin tambah beberapa karakter lagi? Imut banget sih. Nah, kasih bintang di antaranya. Kayaknya sudah selesai. Tunggu sampai sealantnya kering. Gimana menurut mama? Cukup bagus kan? Wow, kamu emang seniman. Pasti nurun dari mama. Oh, makasih deh ma. Jadi kapan kita makan kuenya? Main pop it itu seru banget. Tapi tau gak? Pop it bisa dipakai buat bikin perhiasan. Ambil pen A3D buat ngisi gelembungnya. Kayak gini. Lalu taruh kancing anting di atasnya. Ambil pen A3D lagi buat nutup kancingnya. Tunggu sampai plastiknya mengeras. Keluarin dari pop it dan lihat anting barumu. Jangan cuma sampai situ. Pakai aja. Kelihatan bagus kan? Apa yang terjadi semalam? Kayaknya kita pesta terlalu seru. Aku gak percaya bakal menikah. Aku ikut senang bersulang. Aku gak bakal pesta lagi. Mandi dulu deh. Berantakan banget. Ya ampun. Aku juga harus bersih-bersih. Wow. Makeupku kenapa? Bentar. Aku ingat sesuatu. Kayaknya ada klub. Wow. Bersorak buat Mia. Ayo pesta. Oh yeah semuanya. Siapa lagi yang mau nyanyi? Huh? Ups. Maaf. Ayo pergi. Wow. Malu-maluin banget. Dan itu ada di kamar mandiku. Toiletku kenapa? Wah. Ini aneh banget. Semoga gak ada yang lebih buruk. Bentar. Ini malam terbaik yang pernah ada. Kita harus pesta begini tiap minggu. Aku gak mau tiap minggu kayak gitu. Semua badanku sakit. Hah? Ini dari mana? Oh. Ayo main. Aku pengen dapet pop it. Terusin. Wow. Kita berhasil. Gak terlalu buruk lah. Gawat. Cincinku. Wah. Ini gak bener. Aku dimana? Aku seharusnya menikah. Aku butuh cincin. Aku perlu nyari solusi. Waktunya usaha. Pertama, aku butuh nampan muffin. Tuang resin epoxy bening ke dalamnya. Lalu tambahin beberapa tetes cat merah. Sekarang aduk rata. Aku bisa pakai kuas buat bikin pusaran. Sebelum mengeras, tekan cincinnya ke dalam. Udah siap. Yes. Aku tepat waktu. Ayo nikah. Aku suka coklat. Aku mulai khawatir. Sayang. Jangan lupa cincinmu. Pas banget. Romantisnya. Kita menikah. Sekarang aku bisa mencium sang pengantin wanita. Hari baru. Uang baru. Itu namanya lawakan bank. Halo. Hai. Jadi aku pengen ngomong sama kamu tentang... Kamu siapa? Serius? Ini aku. Perlu banget di scan. Oh Mia. Hai. Aku senang bisa ketemu kamu. Akhirnya. Harus banget begini terus. Mana barangku? Kakimu ada di meja ku. Jangan banyak bicara. Ambil uangku. Siap. Enggak pakai lama. Gimana caranya masuk ke lemari bersih rahasia? Oh aku ingat. Dia bikin aku gugup. Tapi dia pelanggan terbaik bank ini. Ah aku sampai. Kunci yang mana ya? Banyak banget sih. Kayaknya yang ini. Hai. Maaf kamu kebangun. Yah. Magulvana. Aku butuh uangnya. Please. Ambil dan menyingkirlah dari duniaku. Makasih. Silahkan tidur lagi. Dia nyeremin banget. Kenapa lama banget? Aku kembali. Ini dia. Yang bener aja. Oh oke. Aku segera kembali. Kenapa aku salah ambil? Dia galak banget. Sekarang pasti bener. Oke. Aku pasti bisa. Pelan-pelan. Dapat. Aku butuh pekerjaan baru. Ini terlalu menegangkan. Ini kasetmu. Terus. Kamu gak butuh kaset. Sudah kuduga. Semoga sekarang aku bener. Koper. Ini yang dia mau. Ada isinya. Isinya hidup. Akhirnya. Aku bebas. Senang bersama membantu. Cepat. Kamu harus ikut aku. Kesini. Ini dia. Kamu jalani bisnis apa sih? Ah. Aku pengen temen baru. Ayo. Kembali ke lemari besi. Jangan khawatir. Aku akan memperbaikinya. Aku cuma perlu nemuin gunjinya. Ada di sini kok. Gak bakal lama. Apa harus aku yang ngetin? Yang ini. Aku tahu kok. Sini. Enggak. Kenapa? Aku mau melakukan sesuatu dulu. Aku pikir dulu. Oh. Staples. Sempurna. Ini dia yang kucari. Aku bakal bikin hidupmu lebih mudah. Tata staplesnya dalam sebuah pola. Dan sekarang satuin. Lalu tambahin sedikit kilau. Sekarang pasang di kunci. Cekap kan? Gak bakal hilang lagi deh. Silahkan ambil. Wow. Bagus banget. Aku ambilin ya. Taraaa. Apa susahnya sih? Aku ngerasa butuh tampilan baru. Sempenin di berangkas lagi ya. Siap. Kuncinya udah ada. Ih. Tegang banget. Kenapa sepatunya gak dicuci dulu? Yang lain dimana? Sepi banget. Oh. Hai teman-teman. Serius. Jangan sok kenal. Jadi gitu. Mungkin mereka gak liat aku. Hah? Apa ini? Wow. Ada pesta. Hari ini. Seru banget. Aku gak usah dateng deh. Aku pasti sendirian. Hah? Kenapa aku selalu bikin ini? Siku tubuhku lagi ngapain? Dia emang pecundang. Eh. Prank dia yuk. Aku gak bakal bisa eksis. Hei Mendy. Mau aku pesta sama aku? Sama kamu? Beneran? Kita kencan? Ya ampun. Astaga. Dia pingsan. Kocak. Bentar. Kamu bercanda. Kita seharusnya rekam tuh. Mana mungkin aku ngajak kamu kencan? Jangan ngetawain aku. Ayo pergi dari sini. Kenapa mereka jahat banget? Aku emang so apa? Mereka kencan. Aku cuma pengen berteman. Hah? Tunggu bentar. Air mata ini ngasih aku ide. Dan pasti sempurna buat pesta. Pasti luar biasa. Aku punya semangkuk resin epoxy. Masukin pewarna dulu. Warna birunya cerah banget. Sekarang kita aduk. Aku pengen mastiin semua teraduk merata. Kayaknya cukup. Selanjutnya tuang ke dalam cetakan ini. Mari bikin air mata. Isi cetakan ini sampai penuh. Tinggal tunggu mengeras deh. Sekarang cuma perlu masang rantai. Wow. Cakep banget. Kalung tetes air mataku sendiri. Sempurna. Sekarang aku butuh sesuatu buat dipakai. Wow. Aku ngerasa luar biasa. Waktunya pergi ke pesta. Pesta pertama aku sesuai sama bayanganku. Pesta. Wow. Lihat Mandy. Ya ampun. Dia ngelihat aku. Gimana nih? Aku senang kamu datang. Yang benar aja. Jadi soal tadi itu cuma prank. Mau dansa? Enggak. Aku udah minta maaf. Pestalnya asik. Oh yeah. Oh bagus. Aku tepat waktu. Kirain terlambat. Oh hey. Gelang ini keren banget. Hey Mandy. Warnanya cocok sama mataku. Mereka ngapain? Teman gelam. Yay. Teman gelang. Enggak. Sakit tau. Kamu butuh gelang buat jadi teman gelang. Yaudah. Aku pergi aja. Mereka pikir mereka spesial. Tapi aku bisa apa? Aku ikut tali sepatu dulu deh biar pada jatuh. Tunggu bentar. Aku punya ide bagus. Mungkin aku bisa jadi teman gelang juga. Buat lingkaran dengan tali sepatuku. Lalu ikat simpul di dalamnya. Kayak gini. Selanjutnya masukin ujungnya ke lingkaran. Lalu mulai kepang. Kayaknya ikat rambut aja. Udah kelihatan bagus. Sekarang aku ikat ujungnya. Gampang kan? Pakai yuk. Dan aku punya satu buat semuanya. Semoga... Mainan ini lucu banget. Enggak. Robot lebih keren. Wah, unicorn. Ini baru ajaib. Aku lihat duluan. Berikan. Lepasin. Kasih aku. Enggak. Stop. Lihat tuh gara-gara kamu. Itu salah kamu. Kasihan unicornnya. Ini gak adil. Oh, telingaku. Ada apa ribut-ribut di sini? Semuanya tenang. Dia rusakin unicornku. Ini semua salah medicine. Oke, pena 3D. Jangan kecewakan aku. Pertama, aku butuh crayon untuk membuat sketsa di jantung hati. Lalu ambil pena 3D untuk mengisi si jantung hati. Aku akan pakai warna berbeda. Pastikan tetap mengisi di dalam garis. Jaga agar ukuran garis tetap sama. Supaya gak ada celah. Wow, tampak bagus. Tapi masih banyak yang harus dilakukan. Taruh hati pada unicorn. Jangan buang waktu lagi. Nah, aku akan menjahitnya. Duh, seru banget. Terasa sekali debar jantungku. Potong tali yang berlebih. Lalu tempelkan plaster di atasnya. Jangan menyerah, bro. Perbaikan sempurna. Tampak bagus. Wow, makasih papa. Lihat Alex. Oh, gemes banget. Hei, apa kabar? Hari ini cerah ya? Panas deh. Tapi harus lanjut. Aku berhasil. Terima kasih papa dan mamaku. Aku lelah. Kakiku sakit banget. Aku kesakitan. Namun semua itu tidak sia-sia. Aku butuh istirahat. Hei, kamu berhasil. Lihatlah. Aku mau menangis. Gak bisa gerakan kakiku. Kamu baik-baik aja. Gak, gak baik. Aku gak bisa gerak dari sofa ini. Leganya bisa lepasin cepatu ini. Kaki kamu kenapa? Pasti sakit. Sini aku bantuin. Ini akan terasa lebih baik. Gak berhasil. Aku semprot air aja. Gimana? Gak, masih parah. Aku akan kembali. Ayo, mikir. Freezer. Ini yang kucari. Sempurna. Ambil semua es batunya. Gak butuh ini. Ini yang kuperlukan. Hehehe. Letakkan baki di atas meja. Lalu taburkan glitter. Selanjutnya pakai lem tembak. Beri lem pada setiap bagian. Isi sampai penuh ya. Seperti ini. Lem tembak bikin semuanya cepat. Aku harus cepat. Taburkan lebih banyak glitter di atas lem. Pastikan untuk menutupnya. Lalu biarkan lemnya mengeras. Nah, balikan baginya. Ketuk-ketuk sedikit. Lemnya akan keluar. Ini yang Alex butuhkan. Mantap. Rasanya nyaman. Aku tahu kamu pasti suka. Rasanya seperti dipijat. Kakiku jauh lebih baik. Kita berhasil. Aku siap lari lagi. Hei, kamu gak lupa sesuatu kan? Madison pasti akan suka. Pasti romantis banget. Hei Madison, aku punya sesuatu untukmu. Apa? Yang bener? Cantik banget. Gak secantik kamu. Wow, ini pasti luar biasa. Aku taruh dalam kotak supaya gak hilang. Semuanya udah siap. Masukkan ini ke dalam tasku dan aku siap pergi. Berangkat. Ini akan jadi hari terbaik. Gak sabar lihat wajahnya Madison. Gak ada yang bisa menggagalkan ini. Udah kurencanakan dengan matang. Alex, udah sampai. Senang banget ketemu kamu. Aku punya yang spesial untuk kamu. Mana dia? Eh, tunggu sebentar. Tadi ada di sini. Setidaknya yang kuingat gitu. Duh, senang banget. Tunggu. Ayo. Ini gak mungkin terjadi. Kamu gak apa-apa. Hadiah untukmu hilang. Tunggu. Ada apa? Kamu baik-baik aja, Alex. Wow, aku tahu cara memperbaikinya. Kupu-kupu kasih aku inspirasi. Tempatkan selembar plastik di atas gambar ini. Gunakan selotip untuk menahannya. Lalu jiplak gambarnya dengan pena 3D. Mulai dari garis yang besar dulu. Sejauh ini lancar. Sayapnya udah selesai. Sekarang tambahkan detailnya. Aku akan buat lingkaran kecil dengan pena. Lalu isi sisanya. Seperti ini. Tampak bagus, kan? Lanjut gambar tubuhnya. Ya, setengahnya aja. Lalu pasangkan ke rantai. Lakukan yang sama di sisi lainnya. Anting ini cocok untuk kamu. Apa? Beneran? Aku suka banget, Alex. Antingnya cantik banget. Aku akan pakai sekarang. Fiuh, berhasil. Gak nyangka kamu bisa. Ini hadiah terbaik yang pernah ku terima. Makasih segunung. Apapun untuk kamu. Aduh, kok bolong sih? Untung aku selalu bawa alat andalanku. Eh, kayaknya jangan pakai ini. Ini dia. Pena 3D ku banyak manfaatnya. Jangan sampai ada yang kesandung lagi. Tinggal beberapa baris lagi. Dan semua bakal terisi. Gak ada batu bata. Gak masalah. Sedikit lagi. Taraaa! Fiuh, cakep! Ayo dong! Ah! Yes! Wow, aku makin jago gambar. Aku mau jadi ahlinya gambar hati. Ayo dong! Jangan ngelangin! Loko! Dasar mobil lelet! Balap! 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 Uh! Betty! Jangan berisik dong! Kamu yang jangan berisik! Oh! Hei! Tombol keyboardmu! Kamu mencetnya keras banget sih! Oh! Aku jadi gak bisa main nih! Ngeselin banget! Sini balikin! Enak aja! Oga! Uh! Nyebelin! Pena 3D-nya ketinggalan! Aku juga bisa ngambil barangmu! Kalau tombol keyboard komputermu lepas, ambil aja pena 3D dan bikin tombol sendiri. Pastiin tingginya pas biar sesuai sama tombol lain. Nah, waktunya nyoba! Yes! Waktunya balapan lagi! Wow! Betty! Kamu udah balik? Sampai mana tadi? Betty! Kalo mau pinjem tuh bilang dulu! Kenapa kakakku nyebelin banget sih? Yang penting ideku banyak! Terserah! Ah! Kayaknya gigiku akhirnya copot! Silahkan ambil beri gigi! Hmm.. Aku gak sabar nunggu besok pagi! Gah! Teleportasi masih ribet aja! Iuuh! Jorok banget! Ah! 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 Hah! Astaga! Ah! Gawat! Aku gak boleh ngerusak barang! Tongkatku dulu gak begini! Hmm.. Bengkok kini! Dia mau bangun lagi! Pirimu pecah! Ambil aja pena 3D buat benerin semuanya! Walaupun butuh waktu lama, hasilnya pasti sepadan kok! Pinggirannya beres! Sekarang bikin garis menyebrang kayak gini! Udah setengah jalan nih! Nah! Bikin lagi di arah berlawanan! Bentuk akhirnya begini! Cakep kan? Dia pasti gak butuh piring yang lama lagi! Sempurna! Oh! Aku hampir lupa! Kan ini tujuan aku dateng! Aku mencium bau gigi di bawah sini! Ketemu! Menurutku ini setara satu koin! Senang berbisnis denganmu! Ah! Ada yang jatuh lagi! Ini hari paling ngebosenin! Ada yang jual es krim! Mulutku udah ngiler aja! Jangan bilang aku gak bawa duit! Hah! Mana duitku? Adanya sampah! Kalo pake ini aja gimana? Kayaknya bisa! Oh! Ada pelanggan! Hihihi! Hai kak! Halo! Aku imut kan? Kalo kamu punya duit! Tapi gak ada! Gak ada! Kalo gitu maaf ya! Ya udah! Aku bakal balik lagi! Oke! Aku bisa bikin mata uangku sendiri! Asalkan ada pena 3D di sampingku! Beres! Sekarang sisa beberapa langkah lagi! Mirip kone aiskrim kan? Dan pasti bakal lebih enak pake es krim! Jangan lupa saus stroberinya! Bikin aku makin lapar nih! Menarik banget kan? Dan ini buat rantainya! Lucu kan? Untung aku sempet bikin anting juga! Aku jadi makin percaya diri! Waktunya bikin penampilanku makin kece! Dikit lagi! Wah! Kamu kembali! Yap! Sesuai janjiku! Kalungmu cantik banget! Bakal cocok sama es krim kakak kan? Iya! Tuker yang kecil ya! Iyuh! Orang aku maunya es krim! Nasibku! Ah! Selamat tidur! Mana bisa tidur kalo ini nyala? Wups! Pake segala jatoh! Ada apa lagi ya di bawah sana? Oh! Lihat! Aku lupa sama mainan lamaku! Apaan nih? Barbie! Kita udah lama gak ketemu! Tenang! Ayo tidur sama aku! Nyamannya! Barbie! Aku merasa lumayan! Aku pasti mimpi! Aku pengennya juga gitu! Hah! Kirain tadi beneran! Tapi Barbie serem tadi bener juga sih! Bakal kubetulin! Tenang ya! Waktunya makeover! Kamu pasti lebih cantik! Kita mulai dari pakaianmu! Kamu suka merah kan? Gerakin aja penanya bolak-balik! Nah, panjangnya segini! Imutnya! Kamu udah ngerasa lebih cantik kan? Dan kamu gak perlu belanja lagi! Mimpi indah menunggu kita! Ah, hangat! Tidur nyenyak ya, Barbie! Kem baru! Makasih! Uang cantik! Pergi sana! Aku ngerasa jelek banget! Kenapa dia kejam banget sih? Pergi sana! Oh, bikin khawatir aja! Hmm... Halo! Hah? Aku gak paham maksudmu! Oh, gak sadar kamu di sana! Silih! Oke! Portofolioku! Silahkan! Menarik juga! Matamu indah! Lumayan! Terutama untuk sudut foto yang aneh ini! Tapi ini membosankan! Gagal! Oke! Pergi! Ya ampun! Lihat semua pola kaim itu! Jadi dia suka itu ya? Aku bisa bikin barang yang menarik! Mulai dari pola garis kayak gini! Stop! Sekarang buat desain baru dengan warna yang kontras! Menarik kan? Tapi belum selesai! Kedua warna ini serasi banget! Dikit lagi! Selesai deh! Eh, Bu! Aku kembali dengan foto-foto baru! Kamu lagi? Percaya deh! Ibu pasti suka! Oh! Nanti kutelpon lagi ya! Nah, ini baru beda! Persis apa yang dicari agensi ini! Selamat datang! Bagus! Ya ampun! Aku jadi model! Belnya udah bunyi! Aku harus pergi! Roku nyangkut di locker! Ayo dong! Aku gak ada waktu buat ini! Lep! Pas dong! Tidak! Oh iya! Kunciku! Duh! Hah? Dimana kunciku? Ya ampun! Pasti ada di tasku! Pasti ada di sini deh! Oke! Ini konyol! Gak ketemu! Tunggu! Aku punya ide! Ini dia! Hmm... Kita lihat! Bungkus keripik! Buku! Aku harus masuk lebih dalam! Ini dia! Ketemu! Tunggu! Yuh! Akhirnya! Repot banget deh! Ini dia! Locker akhirnya bisa dibuka! Tunggu! Kayaknya aku punya ide yang lebih bagus! Aku punya pulpen 3D dan gambar hati kecil! Aku tinggal ikutin gambar ini! Bagus! Sekarang aku bisa isi! Aku paling suka bagian ini saat menggambar pakai pulpen 3D! Aku suka banget bikin garis lebih panjang! Aku mau bikin yang kerapi biar gak ada celahnya! Oke! Hatinya udah selesai! Sekarang tinggal tambah gantungan kunci di ujungnya! Pulpen 3D juga bisa ngebantu nempelin! Beres! Ini udah selesai dan siap dipakai! Ini gemesin banget deh! Dan yang paling penting kunci gak bakal hilang lagi! Joget dikit ah! Oh! Bel! Biar aku aja! Sebel! Padahal lagi asik! Lihat! Ada paket! Yeay! Ini crocs baruku! Cantik banget! Aku suka! Wow! Aku iri banget deh! Punyaku polos dan ngebosenin! Hei! Kayaknya aku bisa bikin jadi seru! Aku gambar bunga kecil yang manis! Dan sekarang waktunya pakai pulpen 3D! Dua kelopak selesai! Lanjut ke sisanya! Aku lebih suka pola maju mundur! Dan selesai! Sekarang aku pakai warna kuning buat bagian tengahnya! Awww! Hasilnya jadi manis banget! Selanjutnya stroberi! Aku pertegas garisnya pakai warna hitam! Kelihatannya bagus! Sekarang warna hijau di atasnya! Dan tentu aja! Merah untuk buah ini! Hasilnya pasti bagus! Dan selesai! Selanjutnya bintang! Bahkan gak perlu digambar dulu pakai pensil! Aku bisa bebas gambar bintangnya! Warna kuning bakal bikin bintangnya bersinar terang! Ini dia! Sekarang waktunya ngehias sepatu! Kayaknya bintang mending ditempel di sini! Sekarang tinggal sisanya! Yes! Hasilnya bagus! Waktunya kita coba! Ya ampun! Aku suka banget! Kamu hebat, Kate! Ini! Buat kamu! Awww! Makasih! Mau ngelihat yang keren abis! Lihat apa lagi yang aku buat! Ini bisa dipakai di atasnya biar jadi seperti baru! Aku cuma pakai pulpen 3D buat ngegambar sepatunya! Keren banget! Oh iya! Tariannya! Kita bisa pamer sepatu baru juga! Hampir selesai cuci piring! Astaga! Masih ada abang! Tolong cuci ini juga! Oke deh! Cuma satu kok! Aku nggak ngerti kenapa mug bisa kotor banget! Eh! Apa? Tanganku! Kawat! Apa mugnya pecah? Wah! Nggak pecah? Tidak! Pegangan mug favorit mama! Wah! Aku pasti dimarahin! Tunggu! Mungkin bisa aku perbaiki? Aku bahkan nggak butuh lem! Soalnya ada pulpen 3D! Tutup dulu retakannya! Warnanya sama jadi nggak begitu kelihatan! Terus tarik sampai ke pegangannya! Di sepanjang pinggirannya! Tapi jangan terlalu banyak! Udah! Satu sisi selesai! Sekarang satu sisi lagi! Lakuin hal yang sama di sini! Sedikit lagi selesai di sisi ini! Selesai! Sekarang pastikan bagian atas dan bawahnya beres juga! Pegangan adalah bagian paling penting dari mug! Jadi aku harus pastikan supaya aman! Selesai! Pegangannya juga kuat! Oh! Ini jus buat mama! Hah! Kamu nambahin tekstur ke pegangannya ya! Hah! Apa ada sesuatu? Nggak! Ini memang jadi gampang dipegang! Makasih ya jusnya! Yuh! Untung aja berhasil! Misi! Aku mau buka loker! Aneh banget dia belajar di sini! Astaga! Udah bel! Hei! Kenapa Roku nyangkut di loker? Beneran nggak bisa dilepas! Aku tarik aja deh! Malah jadi makin parah! Nggak! Jangan coba-coba deh! Oh! Bolongnya gede banget! Tunggu dulu! Yes! Pulpen 3D ku! Untungnya aku bawa ini ke sekolah! Gambar desain cantik buat nutupin bolong di roknya! Sekarang mulai diisi! Pastiin bolongnya ketutup! Oke! Warna berikutnya! Dan buat nutupin bagian lubang ini juga! Selesai! Bolongannya udah ketutup! Sekarang bikin dikal tambahan! Aku mau isi telinganya! Dan sekarang mata kecilnya! Jangan lupa hidung sama mulutnya juga! Oh! Rubahnya jadi lucu banget! Bolongnya ketutup dan Roku jadi lucu banget sekarang! Serigalanya punya gigi tajam! Tapi dia juga punya hati yang besar! Lalu saat putri mengelus bulunya, ia berbaring di kaki sang putri! Sejak hari itu mereka selalu bersama! Oh! Dia udah tidur! Aku selimutin dia dulu! Terus keluar dari kamar! Ya ampun! Itu kenceng banget! Oh! Jangan bangun dong! Dia masih tidur! Ya ampun! Bonekanya rusak! Dia bakal kesel banget kalo tau! Oh! Gimana dong ini? Oh! Aku tau harus gimana! Sini boneka! Aku perbaiki yuk! Jangan bikin aku kecewa, Pupen 3D! Aku butuh kamu banget nih! Aku bakal coba bikin kayak sisik ikan! Biar ekor putri duyunya keliatan seperti asli! Sekarang buat bagian bawahnya! Kuning kayaknya warna yang bagus deh! Tapi ini harus banyak! Soalnya aku mau hasilnya cantik! Selesai! Sekarang sentuhan akhir! Sedikit kuning lagi di atas! Dan selesai! Oh! Hasilnya gemesin banget! Kayaknya dia bakalan suka sama hasilnya! Jadi bangga deh sama diriku sendiri! Taruh disini aja biar dia ngelihat! Tidur yang nyenyak ya! Sekarang keluar kamar lagi! Serigala mau es krim cherry! Yes! Bener kan? Popcornnya enak banget! Dimana? Dimana sih? Mungkin di bawah bantal ini? Kamu ngapain sih? Jangan lempar bantal kamu dong! Aku mau periksa di bawah kaki kamu! Percuma! Aku udah cari kemana-mana! Kamu kenapa sih? Sebelah antingku hilang! Gak ketemu! Hah! Daun ini mirip anting kamu! Sebentar! Aku bisa cari solusinya! Pulpen 3D jadi penyelamat sekali lagi! Hijau ini cakep banget! Aku suka! Karena warnanya bersinar! Mulai ke sisi berikutnya! Seru banget ngejiplak daun asli tuh! Selesai! Sekarang tarik! Ini hampir kayak daun beneran! Waktunya pasang kait buat anting! Bagus! Sekarang bikin satu lagi! Antingnya siap dipakai! Lihat aku punya apa buat kamu! Ini! Bagus! Aku mau coba! Gimana? Bagus gak? Yeay! Astaga! Aku suka banget! Ini kayak daun asli! Cantik banget! Nah udah kan! Kamu gak perlu khawatir lagi! Oke sayang! Ini kuas dan catmu! Selamat menggambar! Ya ampun! Kamu ngapain? Aku jadi seniman, Pa! Lihat deh! Mamamu pasti bakal ngamuk! Kecuali ambil selembar kertas kosong! Dan tuang cat kesana! Kemudian tambahin warna merah! Bentuk catnya jadi lingkaran kecil! Abis itu masukin kertasnya ke kantong plastik! Sayang! Lihat bikinan papa nih! Wow, Pa! Aku suka! Wih! Lihat catnya! Nyebar kemana-mana! Tapi gak berantakan lagi! Ah! Gak bisa-bisa! Lebih kenceng niupnya dong sayang! Eh gini Ma! Gah! Buku mama jadi basah kuyup! Yang rapi dong nak! Tapi Ma! Dalam bungku rusak! Mama udah mandi loh tadi! Ups! Maaf Ma! Hmm.. Dia masih kecil! Mohon bersabar! Ini ujian! Aku gak suka mainan ini! Mama tau harus ngapain? Tunggu sebentar ya! Banyak banget pilihannya! Oh ini dia yang mama cari! Kayaknya cocok! Lihat apa yang mama beli! Oh mama! Ada babi! Dan babinya ngeluarin gelembung! Keren! Aku seneng banget! Gih! Main sama dia! Seru banget! Aku suka! Kita bakal jadi sahabat selamanya! Makasih Ma! Sama-sama nak! Nah mama bisa baca buku lagi deh! Makasih kuenya ya! Jangan lupa buat permintaan! Lalu tiup! Semoga jadi kenyataan! Dan papa punya kado buat kalian berdua! Kado? Oh iya! Cuma ada ini nih! Beneran pak! Maaf ya nak! Gak apa-apa mah! Yang penting ada kue! Mungkin kita bisa nyari tambahan! Aku ngeliat iklan ini! Tapi rambut indahmu! Cuma ada cara ini! Nanti juga tumbuh lagi! Semua demi anak kita! Aku sedih banget! Makasih sayang! Jangan cemas ya nak! Gak apa-apa kok! Kado! Selamat ulang tahun! Ini hari ulang tahun terbaik kita! Makasih! Isinya apa ya? Kita orang tua yang baik! Lihat tuh aja mereka! Semuanya sepadan! Wow! Pena 3D! Dan aku dapet boneka! Kado kita bagus-bagus! Makasih! Sama-sama nak! Ayo jalan-jalan boneka aku! Aku punya ide! Pakai pena 3D ini buat bikin garis horizontal tipis! Terusin sampai bawah! Sampai bentuknya jadi kayak gini! Lalu lanjut ke tepinya! Begitu selesai! Bikin bentuk lebih kecil kayak gini! Jadiin satu! Dan kita dapet kursi! Pas banget buat boneka! Mungkin Dolly mau duduk abis jalan-jalan! Pengertian banget! Makasih! Cakep banget! Sekarang dia bisa makan kue! Kamu emang kakak paling baik! Jangan paksa aku! Ayo sayang! Kamu harus cuci tangan! Gak mau! Aku sama Becky mau pergi! Kembali nak! Coba kalo kamu bisa terbang Becky! Lari kesana Becky! Au! Kekiku! Ada Lego dimana-mana! Aku harus bersih-bersih! Bentar! Ambil mangkuk dan masukkan sabun jelly! Lelehin sabunnya! Dan tambahin pewarna makanan! Setetes aja udah cukup! Aduk sabun dan pewarnanya! Pastikan semua tercampur merata! Setelah itu, tuang sabunnya ke blok Lego besar! Hati-hati jangan tumpah! Isi sampe penuh! Dan jangan lupa sama sisi satunya! Abis itu tunggu keras! Balik! Dan keluarkan sabunnya! Sabun yang imut dan warna-warni udah jadi! Gimana menurutmu nak? Sabun Lego? Mau? Anak pintar! Silahkan main! Wow! Warnanya ada banyak! Ayo coba yang kuning! Bagus banget! Aku benci sakit! Aku benci sakit! Anakku yang malang! Badanmu panas! Duh gawat! Kamu harus segera sembuh! Waktunya mama jadi perawat! Apaan tuh? Bercanda kok! Ini maksud mama! Cuma bercanda lagi kok! Ini yang kita butuh! Tapi aku gak suka! Gak rasanya aneh! Ayo! Biar sembuh! Buka yang lebar dong! Oh gak ah! Iyuh! Ma! Aku gak mau! Uh! Lihat ma! Hmm.. Aku pengen soda! Aku punya ide biar dia mau minum obat! Mulai dari botol soda kosong dan buka tengahnya! Taruh obat batuknya di dalam kaleng! Lalu tutup lagi deh! Taruh sedotan ke obat batuk! Nah! Mama bawain soda nih! Abisin ya! Hmm.. Makasih ma! Panak pintar! Hmm.. Rasanya beda! Tapi aku suka! primary! Ah! Kamarnya berantakan! Hi! Mama! Aku tahu! Mama mau keluar! Tapi pas mama pulang, kamarmu harus sudah rapi ya! Tapi, oke. Nyeh, 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 nyeh. Ini adalah gedung paling besar di dunia. Gawat, mama pulang. Aku harus cepetan beres-beres. Pakai vakum ini. Kaus kaki. Bentar, aku tahu solusinya. Pasang kaus kaki ini di selang vakum. Lalu isap semua potongan legonya. Jadi, ambilnya lebih cepat. Dan gak ada yang hilang. Sekarang tinggal ku lepas kaus kakinya. Wow, banyak juga. Harus ku sembunyiin. Hmm, anak pintar. Hah? Oh, ini. Eh, iya. Wajib dikasih hadiah nih. Makasih. Wih, awas. Brem. Hai, pak. Halo, sayang. Papa bawa informen nih. Wow, makasih. Hmm, aku juga pengen jus. Anak pintar. Loh, kok. Tenang ya. Waduh, maaf sayang. Itu truk favoritku. Papa tahu. Oh, papa tahu cara benerinya. Tapi papa butuh kotak ini. Lepaskan tutup kotak jus. Tempel tusuk sate kayu ke tutupnya. Lalu masukin tusuk satenya ke sedotan. Lalu tempel tutup lagi di ujung tusuk sate biar jadi roda. Selanjutnya, ambil kotak jus dan oleskan lem. Buat satu garis di sisi kotaknya. Habis itu, tempel rodanya ke sana. Tambahin sepasang roda lagi di bagian bawahnya. Sekarang ambil balon dan dorong sedotan ke dalamnya. Gencangkan balonnya pakai karet gelang. Lalu tempel ke kotak jus. Lihat apa yang papa buat. Apaan tuh? Gimana kalau kita balapan? Gini caranya. Ambil yang ini. Wow. Kalau kita niuk balonnya, mobilnya bakal jalan di lantai. Siap. Lihat mobil kita. Aku menang. Makasih, pa. Aku pengen main. Tenang dong, dek. Nih, ambil. Aku udah bosen. Jangan gitu dong. Bentar. Nih, main sama robot. Oh, aku mau. Selamat main. Wow, keren banget. Sekarang aku bisa ngerapiin kuku, deh. Bosen banget. Ayo main, kak. Kenapa kayak gini terus sih? Aku tahu. Ambil permen ini. Jelupkan ke air, lalu tempel. Jadi mirip Lego, kan? Aku suka Lego. Aku pinjam semuanya, ya. Fiuh, dia pasti bakal sibuk lama. Kini dong dari tadi. Tenang. Apaan tuh? Kena deh. Menjadi orang tua mungkin merepotkan. Tapi dengan kiat-kiat ini, hidup dengan si kecil pasti jadi lebih mudah. Hal lucu apa saja yang pernah dilakukan orang tuamu? Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru lainnya. Oke, sayang. Ini kuas dan catmu. Selamat menggambar. Ya ampun, kamu ngapain? Aku jadi seniman, Pak. Lihat deh. Mamamu pasti bakal ngamuk. Kecuali ambil selembar kertas kosong. Dan tuang cat ke sana. Kemudian tambahin warna merah. Bentuk catnya jadi lingkaran kecil. Abis itu, masukin kertasnya ke kantong plastik. Sayang, lihat bikinan papa nih. Wow, Pak. Aku suka. Wih, lihat catnya. Nyebar kemana-mana. Tapi nggak berantakan lagi. Ah, nggak bisa-bisa. Lebih kenceng niupnya dong, sayang. Eh, gini, Ma. Gah, buku Mama jadi basah kuyuk. Yang rapi dong, nak. Tapi, Ma, dalam buku rusak. Mama udah mandi loh tadi. Ups, maaf, Ma. Dia masih kecil. Mohon bersabar, ini ujian. Aku nggak suka mainan ini. Mama tahu harus ngapain? Tunggu sebentar ya. Banyak banget pilihannya. Oh, ini dia yang Mama cari. Kayaknya cocok. Lihat apa yang Mama beli. Oh, Mama. Ada babi. Dan babinya ngeluarin gelembung. Keren. Aku seneng banget. Gih, main sama dia. Seru banget. Aku suka. Kita bakal jadi sahabat selamanya. Makasih, Ma. Sama-sama, nak. Nah, Mama bisa baca buku lagi deh. Makasih kuenya ya. Jangan lupa buat permintaan. Lalu tiup. Semoga jadi kenyataan. Dan Papa punya kado buat kalian berdua. Kado? Oh, iya. Cuma ada ini nih. Beneran, Pa. Maaf ya, nak. Gak apa-apa, Ma. Yang penting ada kue. Mungkin kita bisa nyari tambahan. Aku ngeliat iklan ini. Tapi, rambut indahmu. Cuma ada cara ini. Nanti juga tumbuh lagi. Semua demi anak kita. Aku sedih banget. Makasih, sayang. Jangan cemas, ya, nak. Gak apa-apa, kok. Kado? Selamat ulang tahun. Ini hari ulang tahun terbaik kita. Makasih. Isinya apa, ya? Kita orang tua yang baik. Lihat wajah mereka. Semuanya sepadan. Wow, Pena 3D. Dan aku dapet boneka. Kado kita bagus-bagus. Makasih. Sama-sama, nak. Ayo jalan-jalan bonekaku. Aku punya ide. Pakai Pena 3D ini buat bikin garis horizontal tipis. Terusin sampai bawah. Sampai bentuknya jadi kayak gini. Lalu lanjut ke tepinya. Begitu selesai, bikin bentuk lebih kecil kayak gini. Jadiin satu. Dan kita dapet kursi. Pas banget buat boneka. Mungkin Dolly mau duduk abis jalan-jalan. Pengertian banget. Makasih. Cakep banget. Sekarang dia bisa makan kue. Kamu emang kakak paling baik? Jangan paksa aku. Ayo, sayang. Kamu harus cuci tangan. Nggak mau. Aku sama Becky mau pergi. Kembali, nak. Coba kalau kamu bisa terbang, Becky. Lari ke sana, Becky. Aw, kakiku. Ada legu di mana-mana. Aku harus bersih-bersih. Bentar. Ambil mangkuk dan masukkan sabun jelly. Lelehin sabunnya dan tambahin pewarna makanan. Setetes aja udah cukup. Aduk sabun dan pewarnanya. Pastikan semua tercampur merata. Setelah itu, tuang sabunnya ke blok Lego besar. Hati-hati jangan tumpah. Isi sampai penuh. Dan jangan lupa sama sisi satunya. Abis itu, tunggu keras. Balik dan keluarkan sabunnya. Sabun yang imut dan warna-warni udah jadi. Gimana menurutmu, nak? Sabun Lego? Mau? Anak pintar, silahkan main. Wow, warnanya ada banyak. Ayo coba yang kuning. Bagus banget. Aku benci sakit. Anakku yang malang. Badanmu panas. Duh, gawat. Kamu harus segera sembuh. Waktunya mama jadi perawat. Apaan tuh? Bercanda kok. Ini maksud mama. Cuma bercanda lagi kok. Ini yang kita butuh. Tapi aku gak suka. Rasanya aneh. Ayo, biar sembuh. Buka yang lebar dong. Oh, gak ah. Iyuh. Ma, aku gak mau. Nih, lihat ma. Aku pengen soda. Aku punya ide biar dia mau minum obat. Mulai dari botol soda kosong dan buka tengahnya. Taruh obat batuknya di dalam kaleng. Lalu tutup lagi deh. Taruh sedotan ke obat batuk. Nah, mama bawain soda nih. Abisin ya. Hmm, makasih ma. Sangat pintar. Hmm, rasanya beda. Tapi aku suka. Ah, kamarnya berantakan. Ah, kamarnya berantakan. Hai, mama. Aku tahu. Mama mau keluar. Tapi pas mama pulang, kamarmu harus udah rapi ya. Tapi, oke. Nyeh, 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 nyeh. Ini adalah gedung paling besar di dunia. Gawat. Mama pulang. Aku harus cepetan beres-beres. Pakai vakum ini. Kaos kaki? Bentar. Aku tahu solusinya. Pasang kaos kaki ini di selang vakum. Lalu isap semua potongan legonya. Jadinya ambilnya lebih cepet. Dan gak ada yang hilang. Sekarang tinggal ku lepas kaos kakinya. Wow, banyak juga. Harus ku sembunyiin. Hmm, anak pintar. Hah? Oh, ini. Eh, iya. Wajib dikasih hadiah nih. Makasih. Wih, awas. Brem. Hai, Pak. Halo, sayang. Papa bawa infermen nih. Wow, makasih. Hmm, aku juga pengen jus. Anak pintar. Loh, kok? Tenang ya. Waduh, maaf sayang. Itu truk favoritku. Papa tahu. Oh, Papa tahu cara benerinya. Tapi Papa butuh kotak ini. Lepaskan tutup kotak jus. Tempel tusuk sate kayu ke tutupnya. Lalu masukin tusuk satenya ke sedotan. Lalu tempel tutup lagi di ujung tusuk sate biar jadi roda. Selanjutnya, ambil kotak jus dan oleskan lem. Buat satu garis di sisi kotaknya. Habis itu, tempel rodanya ke sana. Tambahin sepasang roda lagi di bagian bawahnya. Sekarang ambil balon dan dorong sedotan ke dalamnya. Kencangkan balonnya pakai karet gelang. Lalu tempel ke kotak jus. Lihat apa yang Papa buat. Apaan tuh? Gimana kalau kita balapan? Gini caranya. Ambil yang ini. Wow. Kalau kita niuk balonnya, mobilnya bakal jalan di lantai. Siap. Lihat mobil kita. Aku menang. Makasih, Pak. Aku pengen main. Tenang dong, dek. Nih, ambil. Aku udah bosen. Jangan gitu dong. Bentar. Nih, main sama robot. Oh, aku mau. Selamat main. Wow, keren banget. Sekarang aku bisa ngerapiin kuku, deh. Bosen banget. Ayo main, Kak. Kenapa kayak gini terus sih? Aku tahu. Ambil permen ini. Culupkan ke air. Lalu tempel. Jadi mirip Lego, kan? Aku suka Lego. Aku pinjam semuanya, ya. Fiu, dia pasti bakal sibuk lama. Gini dong dari tadi. Tenang. Hehehe. Apaan tuh? Aaaaah. Hahaha. Kena, deh. Oke. Celotip siap. Ujung ini ke sini. Lukisan dimulai. Uff. Lebih sulit dari dugaanku. Hmm, aku butuh warna ini, nih. Hati-hati. Jangan rusak garisnya. Hasilnya jadi jelek banget. Eh, kayaknya kakek punya selotip tuh. Dapet pinjam ya, kakek. Oke. Potongan selotip udah ada. Terus, taruh spidol warna. Lalu, lipat selotip biar spidol menyatu. Yeay, bakal berhasil dan keren, nih. Saatnya bikin pelangi indah. Yes, berhasil. Aku jenius. Wah, bagus. Gimana kalau spidolnya lebih banyak lagi? Hah, banyak banget. Mau bikin pelangi apa, nih? Kakek yakin itu aman. Gak ada keamanan dalam seni, nak. Ini dia. Coba lihat hasilnya. Siapa bilang pelangi harus melengkung. Taruh sini aja, terus naik ke sini. Terus, ke sisi kertas yang di sini. Dan, balikin ke tempat semula. Wah. Beres. Lihat hasil jadinya. Mirip burung, kakek. Wah. Karya suminya, kak. Ayo dibeli. Ya ampun. Enggak, ah. Makasih. Yah, ditolak lagi. Ah, orang asing. Tolong. Hei, tenang. Kenapa kamu? Gak ada yang mau beli karyaku. Kakek, apain dibak sampah? Mau diapain sampah itu? Kamu belum berjaya, kakek? Oke, lihat aja. Tutup ini mau ku taruh di atas kertas. Dan semprot tincak di kertas. Aku mau cat seluruh kertas. Jangan takut catnya kena tutup ya. Terus, tambah sedikit cat putih di sudut bawah sini. Penuhin aja bagian ini. Terus, giliran kantong plastiknya. Tekan cat putih pake kantong. Catnya bakal terangkat dikit. Nah, gini. Lalu aku mau bikin bintik-bintik pake cat putih. Saatnya ngebuka tutup. Nah, beres. Tadah! 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 Wah, kakek, keren banget loh. Gak nyangka bikinnya mudah banget. Nih, buat kamu. Aku mau lukisan itu. Ambil semua uangku. Oke, kurasa yang ini selesai. Bukannya kepedean, tapi kurasa ini maha karya. Taruh di sandaranya aja ya. Wah, aku suka. Wah, gelembung. Aku layak dapet hadiah. Yes, lihat. Banyak banget. Aku suka. Hei, kakek. Ups, lukisannya jatuh. Aduh. Itu maha karyaku. Karya terbaikku. Tunggu, gelembung. Kakek jadi dapet ide. Aku punya botol plastik. Potong bagian atasnya. Lalu tutup lubangnya dengan jaring. Terus, tuang sabun di atas nampan kaca. Segitu cukup. Lalu celup jaring ke dalam sabun. Sabunnya nempel di jaring tuh. Saatnya nambahin cat. Aku mau tetesin warna biru. Merah juga. Terus kuning dong. Warna primer. Cek. Giliran niub gelembung. Pastiin cukup dekat ke kanvas ya. Terus, pecahin gelembung yang besar-besar. Itu dia. Aku rasa karyanya udah jadi. Hei, gimana menurutmu lukisan yang ini? Wah, gimana cara bikinnya? Kakek cuma terinspirasi gelembungmu. Ini untukmu. Makasih, kakek. Aku suka. Gelembung emang keren. Ratain perspektifku. Bagus. Oke, kayaknya selesai. Coba bandingin sama yang asli. Uh, gak berhasil nih. Itu dia. Aku deketin dia diem-diem. Ah, dia bakal suka sama ini. Eh, apaan tuh? Uh, parah. Harinya pasti sulit. Eh, lihat lampu itu. Aku jadi ada ide. Aku punya bingkai kotak. Jadi, ku buka aja. Nah, aku juga punya lampu peri ini. Ku bentangin di bagian dalam bingkai kotaknya. Beres. Saatnya ditutup. Wah, keren. Kakek. Lampu dalam kotak? Buat apa? Sini, kek. Biar ku tunjukin. Ambil gambar kakek. Dan taruh di atas kacanya. Oh, gitu. Wah, jadi bersinar. Kakek paham? Ini kotak penjiplok. Nah, kakek jadi bisa jiplok gambar. Oke, saatnya nyobain. Cukup ikutin semua garis yang muncul. Wah, berhasil nih. Mudah. Tinggal garis-garis detail terakhirnya. Ini dia. Kayak gitu cukup lah. Maha karya, akhirnya. Dan aku cuma butuh bingkai dan lampu. Makasih hadiahnya. Sama-sama. Oh, lukisan. Kamulah favoritku selamanya. Eh, kakek, awas. Jangan jatuhin lukisanku dong. Bener-bener deh, kakek. Gimana coba kalau lengannya kena beneran? Waduh, jakeku jadi penucat. Ups. Lukisanku. Tidak. Uh, ayahku jauh banget. Aku bakal ngamuk kalau itu kejadian. Oh, aku ada ide. Permisi, kakek. Aku butuh ini. Oke, aku punya hairspray. Saatnya bekerja. Cukup semprotin ke lukisanku. Tapi harus cukup buat tutupin semuanya. Nah, setelah kering, lukisan terlindung sepenuhnya. Lihat, catnya nggak nempel, kan? Ah, akhirnya aman dari senggolan kakek. Oh, hei. Kamu benar. Berhasil. Nggak ada noda di jaketku. Wih, untung aku mikir duluan. Lukisanku aman. Yes, gulungan tisu lagi. Ikut aku dan lengkapin menaraku. Oke, kastilku hampir beres. Indahnya. Kek, kakek di sini. Kacamataku hilang nih. Aku nggak bisa ngeliat tanpa kacamata. Gimana nih, kek? Coba kamu tenang dulu. Tidak, kastil kesayanganku. Hancur. Semua karya aku jadi gulungan tisu lagi. Ini kacamatamu. Udah, pergi sana. Kakek kok kesel. Kenapa? Mimpiku berakhir sudah. Oh, kakek sedih banget. Eh, tunggu. Gimana kalau ku betulin? Aku punya gulungan tisu. Tinggal lipat sampai rata. Lalu potong-potong bentuk lingkaran. Bagus. Terhasil sesuai rencanaku. Terus, langkah berikutnya. Lem tembak. Kasih setetes lem di ujung sini. Bagus. Terus, cincin kedua. Ini bisa. Rekatin ujung ini ke ujung lain. Pas kayak mauku. Lanjutin terus. Dan tambah lebih banyak cincinnya. Itu dia. Udah tersusun selingkaran penuh cincin. Tambah lebih banyak lagi. Di sela-sela yang pertama. Ini dia. Lalu mau kucat warna pink. Kakek, lihat bikinanku buat kakek. Aku tahu kakek suka seni. Apa? Itu dari gulungan tisu. Iya, lihat. Bisa digantung jadi hiasan dining di sini. Nah, udah deh. Gimana menurut kakek? Keren. Kakek suka. Kakek suka. Kira-kira tantangannya apa ya? Senangnya. Sejauh ini agak ngecewain sih. Iya nih, bener juga. Eh, bunyi apaan tuh? Kejutan. Gak ada apa-apa. Halo, kami nunggu ini. Wah, keren banget. Wow, kita buka aja kali ya. Eh, ini punya aku. Eh, bawa sini. Kan aku yang pengen buka. Jangan main rebut dong. Kamu pelit, Chris. Wah, gelembung. Peduli amat. Tapi cantik juga sih. Boleh aku cobain? Gak boleh. Please. Serunya. Hei, lihat. Aku jadi dapet ide nih. Bakalan keren abis deh. Mulai dengan kanvas. Terus olesin cat pake roller ini. Pastiin seluruh kanvasnya ketutup. Ambil gelas kopi dan celupin di cat putih. Dan tekan di kanvas. Silahkan berkreasi deh. Lalu, kasih warna di dalam lingkarannya. Tambahin warna lain biar lebih realistis. Kita mau ngelukis cahaya dalam gelembung. Sudah kelihatan keren. Terus detail yang lebih halus. Hasilnya luar biasa. Aku emang berbakat ya. Hei, Chris. Aku punya gelembung sendiri. Apa? Nyiri ya? Buat aku ya. Tukeran yuk. Bawa sini. Wah. Hah? Mana gelembungnya? Udah habis? Gak adil. Eh, aku belum ngasih tau kalau udah habis ya. Gak lucu ah. Oke, tantangan berikutnya. Ya Tuhan. Unicorn. Senangnya. Wow. Kamu terlalu semangat. Aku harus cari teman baru. Kamu ngapain, Chris? Aku Putri Kilau. Pemimpin Kerajaan Pelangi. Oke lah. Tapi ini bukan kamu banget. Stop. Kamu ngerosak kesenanganku. Yuk kita puter rodanya. Keren banget. Tanpa tangan. Oke. Ini dia. Tanganku dibalik punggung. Sebetulnya itu ide bagus. Hmm. Gak sesulit yang kukira. Lumayan juga. Beres. Apa pendapatmu? Itu... Ehem. Sesuatu banget. Tau apa kamu tentang seni? Biar ku tunjukin cara ngelukis unicorn. Coba ku cek skalanya. Oh, iya. Aku selalu ngecek skalanya. Udah pasti unicorn. Dia ngapain sekarang? Hmm. Aku ada rencana nih. Ini bakal bikin mudah semuanya. Mulai dengan kertas kotak-kotak. Dan mulailah bikin unicorn. Di tahap ini mungkin tampak lucu. Tapi percayalah. Keliatan bagus tuh. Begitu garis luarnya jadi, isi bagian tengahnya. Cara bagus buat ngelukis sesuatu yang banyak detailnya. Dengan kertas kayak gini, kamu bisa mengukur gambar. Dan menggambar jadi lebih mudah. Saatnya ngasih warna. Andai mewarnai semudah ini. Yuk bikin tanduknya warna-warni. Udah ku bilang, kami tahu yang kami lakuin. Nih, unicornku sendiri. Lihat nih. Bagus kan? Gimana kamu bikinnya? Punyaku warna-warni sih. Minimal kamu udah nyoba. Aku tahu. Kayaknya kali ini bakal seru deh. Aku suka hati. Lucu banget. Coba kita lihat siapa yang muter rodanya. Aku sih jago perang jempol. Yes, aku menang. Hampir aja. Please jangan aneh-aneh. Tanpa kertas. Gimana ngegambarnya? Pikirin aja sendiri. Lihat nih. Ku mulai dengan garis di tengah. Dan satu lagi. Lalu beberapa garis di atas dan bawah. Lalu bagian samping hatinya. Pensil cocok buat bikin sketsa sebelum pake tinta. Setelah bentuk dasarnya beres, hapus sketsa pensil yang di ujung sini. Lalu ambil spidol dan ikutin garisnya. Jadilah efek 3D. Nah, tinggal diwarnain. Jangan sampai lewat garis ya. Setelah beres, tambah bayangan di bagian dalam. Pake pensil biasa aja. Arsir di mana menurutmu bakal ada bayangan. Atau di mana pencahayaannya bakal kelihatan lain. Ini cara lain ngelukis hati. Tapi hasilnya beneran keren loh. Beres deh. Apa pendapatmu? Wah, maksudku. Oke lah. Aku pake apa dong? Aku tau. Tanganku. Itu sih biasa banget. Pasti ada yang bisa kulakuin. Aku tau. Hati kecil. Hah? Kalo ini gimana? Ini hati. Bukan ah. Sorry. Oke, kalo yang ini gimana? Lupain aja. Aku tau aku bisa. Ayo, Jari. Jangan kecewain aku. Kayaknya aku udah tau. Cuma butuh spidol merah. Taruh satu jari di atas yang lain. Terus gambar deh hatinya. Lalu arsir dengan spidol merah. Lumayan lah. Aku suka. Lebih tepatnya suka banget. Tapi aku belum puas. Yuk kita tambah smiley. Kalo buat cinta sejati harus ada satu lagi. Romantisnya. Lihat. Seriusan. Aw, lucunya. Tunggu. Aku tambahin ya. Jangan dirusak. Bakalan keren kok. Nah, berpelukan. Jadi terharu nih. Romantisnya. Hmm. Pake pensil mana ya? Biru apa hijau? Lihat dia. Aku cinta kamu. Sampai jumpa dalam mimpiku. Wah. Siput. Keren. Siapa yang muter roda? Menang. Aku yakin bisa menang. Ayolah. Tanpa tangan. Lagi. Oke lah. Aku rasa aku bisa. Aku mulai ya. Mungkin bisa aku bantu. Nah. Hei. Kamu salah tuh. Kok bisa? Oke lah. Biar ku coba. Tutup matamu. Kok kamu aneh? Yaudah lah. Untung ada penutup mata. Gimana penampilanku? Sempurna. Ini lebih sulit dari kelihatannya. Kamu luar biasa. Maksudku kerjaanmu. Aku harus cium dia. Eh. Jangan lupa yang satu ini. Seriusan deh. Padahal ini harganya mahal. Konyol banget. Tapi lebih baik aku buruan. Pergi dari sini. Buat apa bunga mahal kalau ada spidol? Bikin aja sendiri. Ini lebih romantis. Tinggal tangkainya dan beres. Semoga dia suka. Aku gak tau aku ngelukis apa. Sebenarnya bagus banget siputnya. Aku ngelukis sesuatu loh. Buat aku. Kamu jauh lebih cantik dari mawar manapun. Jadi malu aku. Tapi ini romantis banget. Apa kamu cukup terampil? Kalau gitu, kamu tau caranya biar kreatifitasmu terus ngalir. Tapi apapun ritual artistikmu, ada kiat yang cuma diketahui seniman paling andal. Dan kami mau ngasih tau beberapa rahasia seni keren. Yang kalau dipaduin sama bakat senimu, keahlianmu jadi layak diperhitungkan. Jangan lupakan kami saat karya pertamamu berhasil dipajang di galeri ya. Luar biasa banget. Yuk kita mulai berkreasi. Siapa cowok itu? Lihat bajunya. Dari mana dia? Yuk kita sapa. Hei, tos dulu. Wah, lenganmu polos aja. Tanpa tato, kita gak temenan. Aku bilangin pak guru. Tanpa tato, konyol. Pak guru. Gak lihat pak guru lagi kerja. Langkah satu beres. Terusnya apa? Mama! Teman-teman gak suka aku. Berapa ongkos bikin tato? Jangan coba-coba mikir kesana. Tapi kalau gak permanen. Kamu suka bintang kan? Ini gak sakit kayak jarum. Celup di air dan bikin banyak bentuk. Saatnya nyelup lagi. Kita bikin banyak-banyak. Lihat mereka terapung-apung. Eh, ntar dulu. Halo? Mama ngapain? Wah! Ah, segar. Itu aku ya. Terus lenganku. Bikin laba-laba. Enggak, ma. Aku gak mau masuk. Astaga. Sulit dipercaya. Oh, hei teman-teman. Lihat. Aku punya tato kan? Apa? Hei. Anak itu kayak kita. Lihat. Wah, keren bro. Dimana bikinnya? Mama aku. Hei. Itu mama terkeren. Apa? Balik ke sini. Hah? Dah. Jangan pergi, ma. Mama cuma pergi sejam, sayang. Udah, ayo berdiri. Sampai jumpa, oke? Ajak adikmu main ya. Apa harus? Eh, lihat wajahnya. Tenang, kita bisa main. Yuk kita balapan. Yeay. Ya, kayaknya aku bisa balapan. Aku mau yang putih. Di lantai ya. Berapa jam ya, mama perginya? Seseru apapun. Kok cowok suka banget mobil? Hei, aku tahu yang lebih seru. Aku bisa melukis di meja. Yang bener. Ya, aku bisa melukis di meja. Ya, aku bisa melukis di meja. Ya, aku bisa melukis di meja. Meleset. Tapi seru sih, kayaknya. Eh, lihat trik ini. Keren, kan? Jangan. Gabby. Apa? Jangan ngelukis di perabotan. Dengar. Sorry. Tapi pasti ada tempat ngelukis. Ada dinding yang luas ini. Ini bakal jadi maha karya besar. Mulai. Capeknya lenganku. Gabby, di mana kau? Jangan. Ya, ampun. Mama pulang, nak. Apa? Mama pulang. Nih, lukisanku khusus buat mama. Kamu nggak boleh ngawasin dia lagi. Nggak boleh. Ntar dulu. Aku tahu mesti gimana. Hei, taruh krayonnya. Gabby, jangan. Taruh. Apa? Aku nggak tahan lagi. Itu krayon favoritku. Eh, sorry. Jangan nangis. Mau mainan krayon yang seru? Krik krayon pakai cutter. Dan pakai banyak warna. Lalu tekan dan ratain. Ini juga bisa dilukis lho. Aku namain Pak Pelangi. Jangan lupa kakinya. Nah. Keren, kan? Aku suka. Nyobain dong. Mama pulang, nak. Kalian main tanpa mama. Lagi? Senang ngeliat mereka main bareng. Tambahin dikit di sini kali ya. Atau kasih bayangan. Aduh, aku telat. Gabby? Halo, Bu. Maaf, boleh duduk? Oke. Terima kasih. Aku ketinggalan apa? Perhatian. Oke, anak-anak. Saatnya mulai. Dengerin tuh. Wah. Aku bisa bikin salah satu. Tapi bukan pakai cat. Pakai ini aja. Tantangan diterima. Andai peralatanku cukup. Acih. Maaf. Bentar. Lihat. Penghapus. Buat apa penghapus? Lihat semua alatnya. Puasnya bejibun. Aku gak punya. Aku pikir dululah. Mau berbagi sama aku? Apa? Punya aku? Iya. Cat? Enggak. Egois banget. Kayaknya harus usaha sendiri nih. Tapi aku ada ide keren. Cuekin aja aku. Guru gak ngeliat kan? Hah. Sip. Aku ambil ini aja. Ada apa lagi di sini ya? Gak ada. Dapat. Cat. Sip. Balik ke meja dulu. Dia udah hampir jadi. Kita mulai dengan merah ya. Tanpa kuas, jari pun jadi. Jari juga bisa bikin banyak tekstur. Apa udah mirip Beyo? Sapuan tebal ini kayak bulu. Hasil akhirnya keren kan? Mirip banget sama aslinya. Oke, waktu habis anak-anak. Justin, siap. Aku tahu. Bagus banget nih. Ya, oke Justin. Coba punyamu, Gabby. Ini improvisasi. Tanpa kuas. Sulit dipercaya. Luar biasa. Keren, Gabby. Oh ya, makasih. Jangan sakit hati ya. Ini dia. Lika-liku jadi seniman kan? Kayaknya aku bisa bikin ini. Oren dan hijau. Eh, gak bagus. Wah, corak kuningnya brilian. Kayaknya ini tempat bagus. Cantiknya. Harus dapet perhatiannya nih. Pas banget. Tapi ini bukan bunga aku. Ah ya, beli aja di sana. Tapi kan mahal ya. Eh, aku gak punya apa-apa. Aku cuma seniman miskin. Ada sesuatu di sini. Cuma cat. Cuma ada itu. Mungkin cuma ini yang kubutuhin. Wanita suka bunga kan? Meski cuma gambarnya. Lapisin warnanya pake jari. Kamu juga bisa bikin desain keren. Lihat sapuan uniknya. Terus kasih putih di tengahnya. Dan setitik kuning aja. Hijaunya bikin bunga menonjol. Ini lukisan terbaikku. Cobain aja. Buat kamu. Bunganya hampir secantik kamu. Wow. Aw. Ini buat aku. Iya dong. Makasih. Kasih tau cara bikinnya dong. Pernah ngelihat unicorn dari dekat? Nih lagi ngeliat. Ini cuma inspirasi. Mana ballpointku? Terus gimana kita mau ngegambar? Harus mikir kreatif nih. Kotak seni jawabannya. Ayo kita buka sekarang. Ya, ini cocok banget. Wah. Boleh ikutan pake gak? Oke. Boleh. Kita sahabatan kan? Nih. Buat apa warna putih? Kelihatan aja enggak. Bukan masalahku kan? Astaga. Harus gimana nih? Bantuin gak ya? Nih. Dari mana itu semua? Silahkan. Aku bisa mulai nih. Eh, aku tau. Kumulai dengan desain rahasia. Kamu gak bakal bisa ngeliat. Belum sih. Catnya gak kena di bagian putihnya. Makin banyak catnya, makin jelas gambar rahasiaku. Taraaa. Gambar unicorn. Corn, lihat. Tapi kamu bisa bikin gambar apa aja. Kemungkinannya gak terbatas. Taruh alat-alatnya. Bagus gak? Yah, lumayan lah. Tapi punya Ashley. Wow. Kok bisa? Aku kan cuma ngasih crayon putih. Oke, semua rakyatku. Kalian akan terdiam sebentar lagi. Begitu melihat perhiasan kerajaan ini. Wow, kilauannya. Digambar ya. Aku pasti bisa nih. Bikin gambar mahkota mah gampang. Monyet juga bisa. Heh, seriusan. Akan kutunjukin cara yang benernya. Ini semua tentang detail kecil. Lanjutin dengan perhiasannya. Merah delima segera datang. Tapi aku butuh yang agak nyata. Untung aku selalu bawa ini. Bagus. Tapi bisa ditambah glitter. Yang emas tentunya. Tenang, rencanaku pasti berhasil. Ayo. Kamu duluan? Oke. Gimana menurutmu? Cantiknya. Kamu bisa langsung pakai. Kok bisa? Aku suka banget. Sekarang punyamu, Ashley. Ini mahkot aku. Agak mengecewakan. Tapi ini bisa membantu. Aku gak yakin soal ini. Kalian siap untuk yang selanjutnya? Airpod raksasa? Hei. Gak adil. Aku harus ngegambar pakai ini. Megangnya aja susah. Konyol ah. Aku siap mulai. Sempurna. Saatnya sedikit sabotase. Atau sebut aja sabun tase. Coba gambar di sini sekarang. Akanku mulai dari tengah. Aneh. Apa pensilnya bermasalah? Mana aku tahu? Aneh. Waktu habis. Satu menit lagi dong. Aku bilang waktu habis. Tunjukin hasilnya. Oke. Tunjukin punyamu, Jennifer. Bagus sih. Tapi kamu bawa sabun. Artinya kamu gagal. Ternyata kamu. Sulit dipercaya kamu ngelakuin itu. Beraninya. Setidaknya jadi bersih. Kurasa airportnya buat Ashley aja. Sulit dipercaya. Ternyata kamu ngelakuin itu. Suaranya keren. Mencatin ini emang bikin puas. Gimana kalau kalian gambar ini? Aku suka, Popit. Oke. Jennifer bikin yang warna-warni. Tapi aku bisa lebih kreatif lagi. Cukup pinjam ini aja. Pertama, tempelin selotip. Lalu tambah bumpalan cat kayak gini. Terus pakai sisir buat bikin pola seru. Ini benar-benar nyatuin warna. Jauh lebih menarik dibanding sapuan kuas. Dan begitu selotipnya dibuka, kamu dapet garis yang paling bersih. Tahu kan maksudku? Wah, berhasil beneran. Sisirku? Kamu apain sisirku? Itu punyaku. Sorry. Nggak sopan. Kutuker sama permen? Enggak lah. Tunggu. Oke, siniin permennya. Ini pasti menarik. Ungu, favoritku. Kamu yang teratas. Nah, jadi kayak yang asli ya. Mirip banget sama Popit beneran. Bagus. Coba kulihat. Ini dia. Itu unik sih. Tapi punya Jennifer. Spektakuler banget. Dan pemenangnya? Wah, nggak tahu kalau ini musim Popit. Siap, anak-anak. Manjakan matamu dengan kecantikan ini. Lihat berliannya. Giliranmu. Kayaknya aku bisa nih. Cuma banyak warna merah, kan? Mikir, Ashley. Mikir. Jennifer nyari selesai. Akanku usahain sebaik-baiknya. Ini udah kayak sketsa gaul. Sekarang badannya. Keajaibannya ada pada detailnya nih. Dan sekarang warnanya. Lihat garisnya. Bikin sentuhan tersendiri. Seolah-olah hidup. Bagus. Aku pasti menang. Nah, lebih baik di bantu dia. Yang dibutuhin semua gaun. Banyak glitter. Wah, cantiknya. Nah, lihat kajaibannya. Eh, alergiku. Haciu. Waktu habis. Ayo, Jennifer. Cantik, kan? Bagus banget. Kalau punyaku gimana? Beneran cantik. Hah? Wah, berkilau. Wow, itu karyamu. Iya, aku bikin sendiri. Buat kamu aja. Seni nyatuhin semua orang. Siap diputer? Apa artinya tuh? Kamu butuh peralatan lagi. Terus? Bagian terpentingnya terlewat. Gimana dia ngelakuinnya? Ini dia. Biar ku coba. Berhasil. Kayak megang bola basket. Cuma lebih cantik. Tapi ditaruh mana nih? Tentu. Aku pas haus nih. Mudah kok. Nah, kamu cobalah. Oke. Ini lebih ringan dari dugaanku. Wah, kok kamu lepasin? Habis gak bisa dikendaliin sih. Sini kembali. Hah? Aku basah kuyup. Apa dia marah sama aku? Kasihan deh kamu. Biar ku tolong ini. Gelasku penuh. Makasih. Sama-sama. Nah, yuk mulai. Coba lihat. Oke. Pertama ku gambar orang ini. Lalu ku kasih air deh. Kayak bergerak. Lihat gerakannya. Ini beneran luar biasa. Hmm. Aku tahu. Kalau temanya adalah air, yuk ajak ikan ini berenang. Ayo, sobat kecil. Ikannya seneng kan? Tunggu. Mau kemana kamu ikan? Hei, balik sini. Halo, ada orang? Waktu habis, anak-anak. Tunjukkan karyamu. Ini laki-laki melayang-layang sama balon. Cihai. Wow. Ia beneran bergerak. Dan kamu? Punyaku lenyap nih. Buah. Itu lebih besar dari yang kugambar. Eh, bau amis. Ups. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Kayaknya ini kejutan deh. Apa? Aku gak ngerti. Oke. Hah? Gak ada apa-apa di sini? Kita gambarnya pakai apa? Tentu. Akanku buat sendiri. Ayolah. 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 Wah. Kok aku bisa ya? Lihat warna-warni ini. Keren. Dan kita mulai dengan unicorn. Cuma tambahin sedikit di sini. Mata yang cakep. Udah mulai kelihatan kan? Ini tanduknya. Lihat. Oh, ini emang unicorn. Apa artinya unicorn tanpa warna mencolok? Oke, banyak warna. Sedikit detail kecil bisa bikin gambar lebih hidup. Lucunya. Lihat itu. Andai aku bisa kayak gitu. Ayo mikir. Jangan nyerah. Gak berhasil. Lebih konsentrasi lagi ah. Aku gak tega ngelihatnya. Nah. Yes. Berhasil. Tapi harus kuapain. Apa cerminnya bisa kupakai ya? Tebakan kita sama. Hei. Kamu lihat bayangannya? Keren banget. Aku tahu harus ngapain nih. Ternyata sepasang angka dua berhadapan bisa jadi sesuatu yang menarik. Yap. Ini kata kecil. Warna hijau bikin dia tampak nyata. Bagus banget. Aku seniman hebat kan? Beres pas pada waktunya. Lucunya. Aku suka. Dan punyaku? Kamu tahu? Keduanya menang. Anak-anak. Anak-anak. Kamu lucu. Semua perhatian. Itu lebih baik. Nah, yuk dilanjut. Huruf E singkatan apa? Elang. Aku tahu. Tunggu. Halo. Halo. Tolong dong. Maaf. Wah. Apa yang dimulai dengan E? Apaan sih ini? Aduh. Kamu gak apa-apa. Kamu alergi ya? Mungkin aku harus. Eh, aku tahu. Ini bakalan bagus. Bunyi jarinya. Jewek ini gak pernah bisa diam. Hei. Lenganku gak bisa gerak. Siapa yang ngelakuin ini? Wih. Wih. Akhirnya bisa fokus juga. Gambar huruf E-nya ajalah. Tapi dibagusin. Nah, lebih cantik kan? Semacam efek 3D. Beres. Aduh. Aku lupa Ava sama sekali. Pasti aku keasihkan sendiri tadi. Ini dia. Waktunya hampir habis. Kecelakaan. Baiknya langsung kukerjain aja. Oh. Waktu buat ngegambar habis. Sayang banget. Kate? Kenapa gak kau berikan ke Ava? Anggap aja ini tawaran damai. Ambil ya. Yah. Boleh lah. Aku layak menerimanya. Oh ya. Hey Kate. Kita berbagi aja yuk. Siapa yang menang sekarang? Itu indah anak-anak. Oh manis banget. Kalian siap diundi lagi? Dapet tangga ya. Ini bisa menarik. Aku butuh ini. Kate? Gak boleh pake penggaris. Oke. Astaga. Aku bisa kok gambar yang mirip tangga. Kate bikin apaan sih? Dia pasti ngelawak. Aku bisa bikin lebih bagus dari itu. Dan ini cuma tentang keajaiban sudut. Dan garis-garis tertata rapi dong. Taruh spidolnya anak-anak. Apa pendapatmu? Uhuh. Terserah lah. Dan punyaku. Kayaknya belum selesai. Kamu benar. Masih harus dilipat dua. Bikin lipatannya. Cuma dengan begitu jadi tiga dimensi. Ya. Wow. Yuk kita tes sekuat apa tangga kalian. Hah? Terlalu lemah buat orang itu. Pasti sakit tuh. Coba lihat apapunyamu tahan. Hei. Dia naik. Bagus, Alpha. Kalian berdua sangat pandai. Makasih. Dan sebagai hadiah atas kerja keras kalian, terimalah ini. Saya perih. Aku juga dapet. Indahnya. Kami menghargai seni sekarang. Aku seneng banget kita bisa kencan. Aku tahu. Udah lama banget sejak terakhir kita keluar. Makan romantis itu seru banget. Cuma kita berdua ya kan? Kayaknya ini momen yang tepat. Emma, terimalah hadiahku ini. Ayam. Kok dia bisa masuk sini? Ini untukmu. Sikat toilet. Bentar. Maaf ya. Ini untukmu. Kamu segalanya untukku. Diam. Cantik banget. Kayak kamu. Aku suka. Mari berfoto. Permisi. Boleh tolong foto kami? Boleh. Senyum. coba aku lihat. Cincin kita sama. Gak mungkin. Yang bener aja. Balikin HPku. Makasih. Kamu boleh pergi sekarang. Eh, oke. Kamu kenapa? Cincinku sama kayak dia. Sama persis. Aku pengen cincin sempurna. Gimana ya? Aku tahu. Aku mau gambar hati cinta di kertas ini. Lalu tebelin garisnya pakai lem bening. Sekarang aku bisa mengisinya. Pastiin bentuknya tetap sama. Sip. Jangan sampai rusak. Nah, kebagian selanjutnya. Sebelum kering, pasang cincin ini ke dalamnya. Pelan-pelan aja. Sip. Sekarang tambahin lebih banyak lem. Seharusnya cukup. Selanjutnya tempel ke manik-manik ini. Unik banget kan? Emma, ini untukmu. Semoga kamu suka. Aw, Liam. Ini indah. Kamu romantis banget. Makasih. Aku seneng. Lalu aku bilang, terserahlah kawan. Aku masih dihukum pak guru sih. Tapi siapa peduli. Kamu lucu banget. Andai aku di sana. Liam. Tolong. Tolong. Ada apa? Gak apa-apa. Aku di sini. Serem banget. Serem banget. Makasih, Liam. Tapi lollipopku kemana? Itu dia. Udah gak bisa dimakan. Penuh rambut. Iuh, jorok. Andai aku bisa nolong Emma. Hei, Emma. Ini buat kamu. Enggak, makasih. Ya, aku udah nyoba. Tunggu. Aku punya ide. Masukin permen ini ke pistolet. Gambar segitiga di atas kertas. Lalu warnain pakai permen cair. Hmm, baunya enak banget. Jangan keluar garis. Harus sempurna. Sisain sedikit celah di bagian bawah segitiga. Sekarang, warnain permennya. Aku perlu pakai sesuatu yang hijau. Sekarang, untuk warna hijau yang lebih gelap. Dikit lagi. Masukin tongkat kayu ke dalamnya dan tambahin detail. Ini lollipop semangka. Wah, cakep banget. Untukmu. So sweet banget. Ya, gitu deh. Hmm, enak banget. Sip, aku juga bikin untukku. Hei, lumayan juga. Hmm, gebetanku bikin aku terinspirasi. Semoga suka ini. Ini dia. Apa kabar, David? Bagus. Kirim pesan apa dia? Yap, aku udah punya firasat, nih. Tenanglah, hatiku. Coba aku lihat. Wow. Bukuku. Sorry. Sini kubantu. Oh. Lembutnya. Eh, iya. Eh, buku-ku. Eh, iya. Iya, makasih. Kayaknya aku jatuh cinta. Eh, lihat sekali lagi. Ah. Iya, cowok ini sesuatu banget. Ah. Itu yang mau ku bilang. Itu yang mau ku bilang. Ngingetin kerasmu saat pandangan pertama bertemu tuh paling oke. Bagian sulitnya beres. Bagus. Wah, aku ingat. Manis banget. Love you, babe. Nyiapin proyek senitu bagian dari proses. Biasanya sih berantakan. Nah, saatnya nuangin ide jadi karya. Sapuan pertama selalu juara. Kasih dikit biru di sini. Jadi bener-bener bagus, kan? Atau enggak, ya? Ini sih ngeri. Enggak. Untung masih banyak kertas. Wah, halus. Lebih parah dari yang pertama. Uh. Ayo, fokus. Yang bener aja sih. Kenapa aku gak bisa ngelukis bunga? Oke. Tetap tenang. Tarik nafas. Aku bisa. Aku bisa banget. Saatnya mulai. Pelan-pelan. Shih. Ah, siap. Tapi tunggu. Menarik banget bentuknya. Ini bisa dilanjut. Sapuan kuas yang beda bisa jadi desain unik. Punyaku jadi kelopak bunga. Setelah bunganya jadi, kasih warna hijau untuk daun dan tangkainya. Lihat paduannya. Kesapuan hati-hati akan berhasil. Dua bunga ini bahkan bisa disatuin. Ini cukup bagus untuk menuhin ruang. Aku tahu aku bisa. Wah, kamu bikin sendiri. Ambil aja, Annie. Aku masih banyak kreasi lain. Dan saat ini aku pakai cara baru. Tapi tenang, temanya tetap sama. Sapuan ini bikin daun kelihatan hidup, kan? Jangan takut meluangin waktu untuk ini. Kamu bahkan bisa bikin rumput. Lihat. Tapi bagian yang ini agak rumit. Aku bisa pakai cat timbul gini biar tekstur barunya seru. Dengan balon. Memuaskan, gak? Nah, jadiin balon kayak stempel. Kamu akan dapat bunga seru unik ini. Jangan lupa yang ini, ya. Keren, kan? Luar biasa. Gimana menurutmu? David, kok bisa sih dapat hidup gini? Bahan rahasi aku. Au, lukisannya ceria banget. Pas banget kalau di bingkai. Dan jangan cuma sampai situ. Cuma butuh inspirasi. Oke. Apa katamu? Oh, Susan. Kamu nakal. Apa ya? Permisi. Kertasku. Oh, astaga. Ups. Lihat nih, Ma. Kertasku rusak. Hei, mau mama tunjukin sesuatu? Pernah tahu kecelakaan yang nyenengin? Ini salah satunya. Wow. Aku? Iya, pakai ukuran lain juga bisa. Luar biasa. Yuk, dimulai. Berapa lingkaran yang bisa muat di sini? Sesukamu. Semuanya jadi seru, nih. Kamu bisa pakai hampir apa aja. Asal bentuknya lingkaran, dong. Apa ini udah cukup? Keren banget, kan? Tos. Seni manciliku. Oke. Kayaknya tempat ini berbobot. Ya. Popohonan, alam, dan sebagainya. Yuk, kita mulai. Oke. Gambar apa, ya? Apa? Hei, jangan nyontek, dong. Terserah. Oke, aku pindah sini aja. Apa yang bisa kulukis? Dapat. Dia manis banget. Semoga David gak ngeliat dia. Aku yang ngeliat duluan. Aha, semoga pelukis terbaik yang menang. Beberapa lingkaran lihai bakal berhasil. Cuma harus tahu di mana ngasih garis-garisnya. Bagus, kan? Tapi warna bisa bikin menarik, nih. Kuning warna bahagia, kan? Cocok untuk burung seceria itu. Kalau hijau gimana? Corak yang begitu damai. Dan kasih biru biar sedap dipandang mata. Bikin pinggir duluan selalu paling oke, nih. Semua jadi rapi, kan? Hampir jadi. Tinggal sentuhan akhirnya. Begitu cara bikinnya, kawan. Maha karya beneran. Kamu setuju, kan? Yap, aku suka banget. Apaan tuh? Aku cuma butuh tangan. Ternyata yang dibutuhin cuma satu tangan. Nah, ini sama titik dan garis yang strategis. Muka burungnya udah kelihatan. Tenang, ntar lagi juga muncul. Cabang ini pasti membantu. Dan ini kaki kecil imutnya. Warna hijau dikit, biar segar di mata. Apa burungnya udah nampak? Aku kreatif banget, kan? Ya, kalau emang pengen lihat. Lumayan. Oh! Kurasa dua-duanya keren. Kita tanya pak guru, yuk. Serius? Semoga dia oke. Kayaknya cuma tidurnya, nyak. Hei! Eh, udah aja di semua. Ah, bagus. Kasih bapak lima menit lagi, ya. Oke lah. Aku butuh yang menarik perhatian. Aku tahu itu. Corak pelengkap aja. Kayaknya ada yang kurang, nih. Tapi apa yang menarik perhatian. Tapi apa, ya? Oh, polanya kekecilan. Wah, aku jadi takjub. Ma! Ah, ntar dulu. Oke, catnya masih banyak. Aku jadi bisa main. Makasih. Entah harus gimana aku. Oke, kucobain dikit. Hei, mana palet catku? David, kamu ambil ya? Permisi. Lihat, aku bikin ini. Judulnya air kolam. Aha. Ah, aku tahu. Mau ngecat pake wajah? Cobain aja, David. Wah, lagi. Seru, kan? Setuju banget. Ya. Kalau pake jari juga. Cari datang. Hah, titik biru mau masuk, kawan. Tapi ini warna favoritku. Cihuy. Cukup. Lihat, Ma. Nah, luar biasa, kan? Yuk, cobain satu trik lagi. Bentuk simetris pasti indah. Dan biar terbukti, kamu barusan bikin sendiri. Kupu-kupu yang indah. Gambar bakal hidup dengan garis ini. Dengan garis luar sayapnya. Sisi satunya, nah. Lihat keindahan alaminya. Dan itu baru awalnya, nak. Udah terasa semangat berkreasinya? Mungkin kiat-kiat ini bisa bantu. Jangan lupa share video ini ke temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.